Wolf King berkata, Kinzi kecil, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia melawan imam besar dan kepala suku sendirian. Meskipun dia memiliki teknik pengembalian, lengannya terkoyak dan hampir lumpuh. Untungnya, keduanya tewas. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Ketua sudah mati. Imam besar juga sudah mati. Kenapa ini terjadi? Kenapa kamu begitu kejam? Ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Saat ini, sekelompok besar orang bergegas keluar dari suku tersebut dengan aura yang mengancam. Mata Wolf King berkilat tajam, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membantai seluruh sukumu, dan tidak membiarkan satu pun hidup. Orang-orang itu berhenti serentak. Wajah mereka penuh amarah, tapi di saat yang sama, ada juga rasa takut. Meskipun orang bernama Qin Fei yang terluka parah, serigala itu masih hidup dan menendang. Yang paling penting adalah orang terkuat di suku itu hanyalah Battle King Bintang 1. Tidak ada seorang pun yang menandingi serigala. Mereka takut. Jika serigala itu benar-benar mengeluarkan sifat ganasnya, maka hari ini, suku Liu akan hancur. Qin Fei yang menyingkirkan Chang Sui, meminum pil penyembuh tingkat tertinggi, dan bertanya, suku mana yang terkuat di sini? Tak seorang pun di suku Liu menjawab. Mereka semua memandangnya dengan kebencian. Kamu mau mati? Aku akan membantumu. Raja serigala sangat marah. Dengan aura pembunuh yang mengerikan, dia berjalan menuju gerbang. Yang terkuat adalah suku Matahari Ungu. Seseorang segera menjawab. Wolf King berhenti dan menatap mereka satu per satu. Dia mencibir dan berkata, jika saya tidak menggunakan cara yang kejam, Anda tidak akan jujur. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala dan menggigil. Qin Fei yang bertanya lagi, seberapa jauh suku Matahari Ungu dari sini? Seseorang berkata, sangat jauh. Dibutuhkan seorang Battle King 5 atau 6 tahun untuk sampai ke sana. Sejauh ini. Qin Fei yang mengerutkan kening. Api Guntur Surgawi adalah api pil kelas 6. Orang-orang di suku kecil pasti tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia harus pergi ke suku Matahari Ungu dan menanyakan hal-hal besar itu. Tapi dia tidak bisa menyanyiakan 5 atau 6 tahun. Dia merenung sejenak. Dia bertanya lagi, apakah kamu tahu koordinat suku Ziyang? Semua orang menggelengkan kepala. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, ada berapa suku di sekitar sini? Suku mana yang terkuat? Seorang pria berotot berkata, ada lebih dari 10 suku dengan ukuran berbeda dalam jarak 100 mil. Suku He adalah yang terkuat. Qin Fei yang bertanya, di mana? Pria berotot itu berkata, langsung saja ke selatan. Saat kamu melihat Gletser, kamu akan melihat suku He. Bing He. Qin Fei yang merenung sejenak, melirik orang-orang di depan pagar, dan berkata, jangan membuat masalah lagi, jika tidak, serigala bajingan ini akan benar-benar membantai suku Liu Anda. Ayo pergi. Qin Fei yang berseru, berbalik, dan bergegas ke timur. Wolf King memamerkan giginya dan menatap orang-orang dari suku Liu. Lalu dia berbalik dan mengejar Qin Fei yang. Setelah manusia dan serigala itu pergi, orang-orang dari suku Liu bergegas keluar dan bergegas menuju mayat kepala suku dan imam besar. Bajingan sialan. Kita tidak bisa melepaskan mereka dengan mudah. Iya, kita harus membunuh mereka dan membalaskan dendam ketua dan yang lainnya. Semua orang meraung marah. Raja Pertempuran Bintang Satu berteriak, Liu Yu, kemarilah. Seorang pemuda berpakaian hitam berusia 25 tahun keluar dari kerumunan. Dia memandangi mayat ketua dengan mata merah dan wajah penuh kebencian. Raja Pertempuran Bintang Satu berkata, Liu Yu, sebagai satu-satunya putra ketua, kamu harus membalaskan dendam ketua dan yang lainnya. Liu Yu berkata dengan sedih dan marah, saya hanya seorang leluhur bela diri bintang lima sekarang. Bagaimana saya bisa membalaskan dendam mereka? Saya punya cara. Raja Pertempuran Bintang Satu berdiri dan menggumamkan beberapa kata di telinga Liu Yu. Oke, aku pergi sekarang. Liu Yu menganggup dan segera berlari ke suku tersebut. Di tengah suku terdapat sebuah bangunan kayu yang tinggi. Itu adalah kediaman ketua. Liu Yu berlari ke dalam bangunan kayu tanpa berhenti. Dia memasuki ruang kerja dan berdiri di depan rak buku. Di rak buku terdapat buku-buku yang tertata rapi. Liu Yu melirik buku-buku itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu buku itu, menggerakkannya sedikit. Retakan. Langsung. Rak buku yang semula utuh, terbelah di tengah dan perlahan berpindah ke samping. Sebuah ruang rahasia muncul. Ruang rahasia itu lebarnya hanya 2-3 meter dan ada platform batu di tengahnya. Di platform batu, ada enam tas kian kun dan sebuah kotak logam. Liu Yu berjalan ke depan platform batu dan langsung membuka kotak logam itu. Di dalamnya ada pintu seukuran telapak tangan bayi dan memancarkan cahaya kabur. Itu adalah pintu teleportasi. Dia meraih pintu teleportasi dan tiga tas kian kun dan meletakkannya di pelukannya sebelum berjalan keluar dari ruang rahasia. Setelah rak buku ditutup, Liu Yu membuka pintu teleportasi dan masuk. Saat berikutnya, dia muncul di depan gerbang suatu suku. Suku ini beberapa kali lebih besar dari suku Liu dan dibentuk oleh ribuan bangunan kayu. Itu menempati area seluas lima hingga enam kilometer persegi. Tak jauh dari suku tersebut, ada sungai es yang lebarnya lebih dari sepuluh meter. Sungai mengalir sangat lambat. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa sungai itu mengalir. Gumpalan kabut putih terus naik dan udara dingin menusup tulang. Di gerbang suku, ada empat kata yang berani dan kuat terukir. Dia suku. Di gerbang berdiri empat pria kekar, semuanya mengenakan mantel bulu serigala hitam. Bukankah kamu putra pemimpin suku Liu? Untuk apa Anda datang ke suku He kami? Melihat Liu Yu tiba-tiba muncul, mereka berempat terkejut. Liu Yu menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini ingin meminta sesuatu untuk bertemu dengan pemimpin He. Saya harap kalian berempat dapat memberitahunya. Minta audiensi dengan pemimpinnya. Mereka berempat saling memandang dan semakin bingung. Ikuti aku. Salah satu pria kekar berbalik dan masuk ke dalam suku. Liu Yu mengikuti dari dekat. Kenapa dia tiba-tiba datang ke suku kita? Sepertinya dia menggunakan pintu teleportasi. Saya ingat suku Liu hanya memiliki satu pintu teleportasi dan biasanya menyimpannya seperti harta karun. Mereka benar-benar menggunakannya kali ini. Sangat aneh. Ketiga pria kekar di gerbang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Sebuah bangunan kayu setinggi lebih dari 10 meter terletak di tengah suku He. Setelah beberapa saat, Liu Yu dan pria kekar itu datang ke pintu. Pintunya tertutup rapat dan sunyi senyap. Pria kekar itu berkata dengan hormat, pemimpin, putra pemimpin suku Liu, Liu Yu, meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Suara serak terdengar dari dalam rumah. Pria kekar itu mengulurkan tangan dan membuka pintu. Di dalamnya ada aula yang luas. Ada api unggun di tengahnya, menyala dengan ganas dan menghilangkan arus dingin. Di samping api unggun, ada seekor serigala yang panjangnya lebih dari 1 meter. Serigala itu sudah dikuliti. Permukaannya terpanggang kemasan dan aroma daging memenuhi seluruh aula. Di sampingnya, ada sofa lebar yang dilapisi lapisan kulit serigala emas. Seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang berbaring dengan nyaman di sofa. Ada juga 2 pelayan cantik berusia 20-an yang melayani di samping. Yang satu memberinya makan anggur dan daging. Yang lainnya duduk di samping kursi dan dengan lembut memijat kakinya. Kehidupan sederhana ini sangat nyaman. Pria kekar itu membawa Liu Yu dan berjalan di depan pria tua berpakaian hitam itu. Liu Yu membungkuk dan berkata, Junior Liu Yu menyapa pemimpin Hei Yuan. Hei Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Apa yang kamu cari dariku? Liu Yu berkata, Junior ingin meminta pemimpin untuk membunuh seseorang. Hei Yuan mengerutkan kening dan bertanya, Siapa? Liu Yu berkata, Seseorang bernama Kinfei yang, ada serigala di sisinya. Serigala. Mata Hei Yuan dan pria kekar itu berbinar pada saat bersamaan. Pria kekar itu bertanya, Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Liu Yu berkata dengan kesal, mereka membunuh ayahku, imam besar, dan lebih dari tiga puluh raja perang dari suku Liu Ku. Apa? Pria kekar dan kedua pelayan itu menjadi pucat karena ketakutan. Hei Yuan juga tiba-tiba berdiri. Mata tuannya berkedip-kedip saat dia bertanya, Seberapa kuatnya? Liu Yu berkata, Sangat kuat, tetapi mereka belum menembus alam kaisar perang. Jika mereka belum mencapai ranah kaisar perang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hei Yuan tersenyum menghina dan berkata, Namun, mengapa saya harus membantu Anda? Liu Yu mengeluarkan tiga tas kosmos dan menyerahkannya kepada Hei Yuan dengan kedua tangannya, berkata, Ini adalah setengah dari tabungan suku Liu saya, saya ingin tahu apakah itu cukup. Mata Hei Yuan berkilat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria kekar itu. Pria kekar itu mengerti dan mengambil tiga tas kosmos. Setelah memeriksanya satu per satu, dia mengangguk ke Hei Yuan. Hei Yuan merenung sejenak dan mengangguk, Baiklah, saya setuju untuk membantu Anda. Ceritakan detail situasi mereka. Terima kasih, pemimpin Liu Yu sangat gembira. Titik. Pada saat yang sama, seorang pemuda berkulit putih sedang berjalan di gletser. Itu adalah Qin Fei Yang. Wolf King berbaring di bahunya dan mengeluh, Tempat apa ini? Terlalu dingin. Kamu sangat berbulu dan kamu masih bilang itu dingin. Qin Fei Yang terdiam. Wolf King tiba-tiba berkata, Qin Zi kecil, menurutmu apakah kita masih berada di kekaisaran Qin besar? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Binatang buas dari sepuluh ribu tahun yang lalu, suku besar dan kecil, ini adalah hal-hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Jika kita tidak berada di kekaisaran Qin besar, di mana kita akan berada. Mata Wolf King dipenuhi keraguan. Waktu berlalu. Dua jam telah berlalu. Qin Fei Yang berjalan dan berhenti sampai akhirnya tiba di gletser. Tentu saja. Jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu tidak akan memakan waktu lama. Namun, ia harus menyembuhkan lukanya. Di tempat yang aneh ini, dia harus berada dalam kondisi prima setiap saat. Dia berdiri di tepi pantai dan melihat ke atas. Dia bisa dengan jelas melihat suku He di sisi lain. Saya harap perjalanan ini tidak sia-sia. Gumam Qin Fei Yang. Dia tiba-tiba melompat dan mendarat di sisi lain dengan mantap, berjalan menuju suku He. Tanpa menunggu Qin Fei Yang mendekati klan He, empat pria besar yang menjaga pintu masuk sudah menyadarinya. Itu dia. Mata pria kekar yang membawa Liu Yu ke He Yuan dua jam lalu berbinar. Ini pertama kalinya aku melihat serigala yang bisa bertransformasi dan berbicara. Saya hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara dagingnya dan daging serigala lainnya. Aku sangat ingin mencicipinya. He King, kenapa kita tidak membunuh mereka di sini? Tiga pria lainnya mengjilat bibir mereka dengan tatapan tajam di mata mereka. Jangan bertindak gegabuh. Mereka membunuh kepala dan pendeta tinggi suku Liu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan mereka sebanding dengan prajurit bintang sembilan. Saya khawatir hanya kepala suku He Kita yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. He King berbisik. Mendengar ini, ketiga pria itu mengerutkan kening, tetapi kemudian sudut mulut mereka menyeringai. 352. Qin Fei Yang juga mengamati He King dan tiga lainnya. Mereka berempat memiliki kekuatan Raja Pertempuran Bintang Tiga. Di dalam suku tersebut, terdapat tidak kurang dari seratus aura Raja Pertempuran. Kekuatan mereka secara keseluruhan memang beberapa kali lebih kuat dari suku Liu. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan cahaya dingin melintas di dalam matanya. Karena He King dan tiga orang lainnya semuanya memakai kulit serigala. Wolf King telah mengikutinya melalui hidup dan mati, dan dia telah lama menganggap Wolf King sebagai keluarga. Oleh karena itu, dia memiliki kesan baik yang tidak bisa dijelaskan terhadap serigala lain, tidak peduli spesies apapun mereka. Saat ini, ketika dia melihat mereka berempat mengenakan mantel kulit serigala, dia langsung kehilangan kesan baiknya terhadap suku He. Demikian pula. Melihat jenisnya sendiri dibunuh dan bulu mereka dikuliti, Wolf King mau tidak mau merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Tenang. Ketika Qin Fei yang mendeteksi perubahan Raja Serigala, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk menghiburnya. Saat ini, mereka belum mengetahui kekuatan suku He, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Berjalan di depan mereka berempat, Qin Fei yang hendak berbicara. Wolf King yang pertama berbicara, panggil pemimpinmu keluar. Dia benar-benar bisa bicara. Mata mereka berempat berbinar. He King berkata, ikuti saya, pemimpin telah menunggu lama sekali. Selesai berbicara. He King berbalik dan masuk ke dalam suku. Dia tahu kita akan datang. Qin Fei yang dan Raja Serigala saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Cepat pergi, tunggu apa lagi. Untunglah pemimpinmu mau bertemu denganmu. Jangan bermalas-malasan. Tiga lainnya mencaci maki. Itu tidak benar. Qin Z kecil, ada masalah di sini. Wolf King mengirimkan transmisi suara. Mereka baru saja tiba di tanah terlupakan, jadi bagaimana orang-orang suku He bisa mengetahui tentang mereka. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka akan datang ke suku He. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang telah memberitahu suku He. Adapun orang yang memberitahu mereka, tidak ada keraguan bahwa itu adalah suku Liu. Bukankah menyelesaikan masalah merupakan kemampuan terbaik kita? Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang saat dia melangkah masuk. Begitu mereka memasuki suku tersebut, ketiga pria itu menutup pintu dan memandang pria dan serigala dengan mata dingin. Qin Fei yang melirik mereka bertiga, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengikuti di belakang He King dan melihat sekeliling. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa mereka yang sedikit lebih kuat semuanya mengenakan mantel bulu serigala. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, jika saya boleh bertanya, mengapa kamu memakai kulit serigala? He King menoleh untuk melihat raja serigala di bahu Qin Fei yang matanya berkedip dan dia menoleh lagi. Di klan He Kami, serigala mewakili semacam kehormatan. Mampu membunuh serigala adalah simbol kekuatan. Hanya mereka yang memakai mantel buatan Wolf King yang memenuhi syarat untuk disebut kuat. He King tidak menyembunyikan apapun, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Namun, cahaya mematikan di mata Wolf King bahkan lebih mengejutkan. Jika bukan karena Qin Fei yang menghentikannya, dia akan membunuh ke segala arah dan mengubah suku He Klan menjadi sungai darah. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan He King, seorang pria dan serigala masuk ke dalam bangunan kayu tempat He Yuan berada. Bajingan, kamu sudah keterlaluan. Begitu dia memasuki aula dan melihat serigala emas terpanggang di api unggun, Raja Serigala meledak di tempat. He Yuan menatap Wolf King dan matanya berbinar. Tidak buruk, aku menyukaimu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ikuti aku mulai sekarang. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu akan melakukannya. Kedua, aku akan membunuhmu, memanggangmu, dan memakanmu. Dagingmu pasti enak. He Yuan terkekeh saat berbicara, dan dia benar-benar menganggap Qin Fei yang berada di udara dan mengabaikannya. Menarik. Qin Fei yang menyilangkan tangannya, sudut mulutnya mengerucut dengan sedikit keceriaan, dan berkata, buat masalah, lakukan apapun yang kamu mau. Pernah mendengarnya. Wolf King terkekeh dan memandang He Yuan dengan jijik. Mengikutimu. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Kakak juga akan memberimu dua pilihan. Pertama, jadilah manusia peliharaanku. Di masa depan, kemanapun aku menunjuk, kamu akan pergi. Kedua, aku akan membunuh semua anggota klanmu dan membuatmu memohon kematian. Wolf King memamerkan giginya, matanya penuh ejekan. Wajah He Yuan menjadi gelap. Melihat ini, He King berteriak pada Wolf King, kamu benar-benar berani menyinggung pemimpin, kamu pasti telah memakan hati macan tutul. Kaulah yang memakan hati macan tutul. Kakak sudah lama menoleransimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membentak kakak. Kamu mendekati kematian. Wolf King menjadi marah. Dia bergegas keluar dari bahu Kin Fe Yang dan menamparkan kepala He King dengan cakarnya. Ah! He King segera berteriak, kepalanya pecah, dan jatuh ke tanah, sekarat di tempat. Ah! Kedua pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat adegan berdarah ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. He Yuan juga tiba-tiba berdiri, mata lamanya dipenuhi niat membunuh. Manusia peliharaan, apakah kamu masih ingin memberontak? Wolf King melompat dan mendarat di bahu Kin Fe Yang, menatap He Yuan dari atas. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom! Tekanan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh He Yuan, menerkam ke arah manusia dan serigala. Kaisar Perang Kin Fe Yang mengerutkan kening. Jadi orang ini adalah ahli alam Kaisar Perang. Pantas saja dia berani sombong. Tetapi meskipun itu adalah sekte perang, dia tidak takut, apalagi hanya seorang Kaisar Perang. Dia berkata dengan acu tak acu, saya tidak bermaksud menimbulkan masalah, saya hanya ingin menanyakan koordinat suku Ziyang, jadi tolong jaga sikap anda. Akan lebih baik jika Kin Fe Yang tidak mengatakan ini, tetapi begitu dia mengatakan ini, He Yuan mengira Kin Fe Yang takut padanya. He Yuan berkata, sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kin Fe Yang berkata dengan tidak sabar, pilihan ini, pilihan itu, apakah kamu tidak bosan? He Yuan terkejut, dan langsung tertawa sinis, bajingan kecil, ada harga yang harus dibayar karena menjadi sombong, aku akan menghancurkan kepalamu. Segera setelah dia selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya. Mengambil langkah ke depan, tangan lamanya terulur seperti cakar elang, meraih kepala Kin Fe Yang. Kin Fe Yang tidak takut sedikitpun, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin bergerak? Masih tenang. Mata He Yuan menunjukkan keheranan, dan dia tertawa sinis, kalau begitu aku akan membunuh serigala itu dulu, lalu aku akan mengulitinya dan memanggangnya di depanmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu tenang. Kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Tatapan Kin Fe Yang menjadi dingin, dan dia langsung menghilang bersama Wolf King. Di mana dia? Mata He Yuan melebar saat dia buru-buru mengamati sekelilingnya. Tapi tidak ada bayangan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Liu Yu berjalan keluar dari balik layar, wajahnya juga penuh keterkejutan. He Yuan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan tegas, kamu masih berani bertanya padaku. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu? Tubuh dan pikiran Liu Yu bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri, saya juga tidak tahu. Hem. He Yuan mengangkat alisnya. Tetapi pada saat ini, Kin Fe Yang muncul begitu saja, menatap Liu Yu, dan berlari keluar. Liu Yu berteriak, dia muncul lagi. He Yuan berbalik dan berteriak, berhenti di situ. Tapi Kin Fe Yang menutup telinga dan berlari keluar Aula seperti kepulan asap. Kehabisan Aula, dia pergi ke kastil lagi. Bajingan sialan. He Yuan menjadi marah dan mengejarnya. Liu Yu juga buru-buru berlari keluar. Tapi tidak ada jejak Kin Fe Yang sama sekali. He Yuan melihat tidak jauh dan berteriak, apakah kamu melihat manusia dan serigala itu? Ada sekelompok anak-anak bermain di sana, dan beberapa orang dewasa mengawasi mereka. Mendengar itu, orang-orang itu menggelengkan kepala dan memandang He Yuan dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Pikiran He Yuan kacau. Liu Yu berdiri di belakang He Yuan, juga sangat tidak percaya. Begitu mereka muncul, mereka menghilang begitu mereka kehabisan Aula. Mungkinkah mereka hantu? Memadamkan. Saat ini, Kin Fe Yang diam-diam muncul di belakang Liu Yu. Dia meraih lengan Liu Yu. Tubuh Liu Yu bergetar, dan dia langsung berteriak panik. Memadamkan. Sesaat kemudian, keduanya menghilang. Saat mereka berdua menghilang, He Yuan tiba-tiba menoleh. Melihat Liu Yu juga menghilang, mau tak mau dia merasakan kulit kepalanya meledak. Apakah ini manusia atau hantu? Semuanya, perhatikan. Mulai sekarang berhati-hatilah dan waspada. Jika kalian menemukan manusia dan serigala itu, segera beritahu aku. Raungan He Yuan membuat seluruh klan He khawatir. Pada saat yang sama, di dalam kastil, Kin Fe Yang, Fat So, dan Wolf King mengelilingi Liu Yu, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Namun, Liu Yu sangat ketakutan. Di mana tempat ini? Apakah dia masih di klan He? Wolf King melirik Trenggiling yang tertidur dan berkata dengan marah, Dasar bodoh, apakah kamu tidak punya mata? Cepat datang dan bantu. Dia hanya seorang leluhur bela diri, apakah dia membutuhkan bantuanku? Trenggiling berkata dengan tidak senang. Fat So berkata, ini bukan soal membantu atau tidak, ini soal sikap. Sikapmu sangat tidak tulus, tahu. Trenggiling berkata dengan marah, lalu bagaimana? Apakah ini dianggap tulus? Fat So berkata, Anda harus benar-benar berintegrasi ke dalam tim kecil kami, bersatu dengan kami, dan maju berdampingan. Wolf King menganggup dan berkata, Ya, kami akan berbagi berkah dan berbagi kemalangan. Ini benar-benar merepotkan. Trenggiling mengatupkan bibirnya dengan tidak senang, namun tiba-tiba dia tertegun dan berkata, Tunggu, apa katamu? Kita akan berbagi berkah dan berbagi kemalangan. Eh. Wolf King tertegun, terbatuk-batuk, dan berkata, Maaf, saya mengatakan sesuatu yang salah, yang ingin saya katakan adalah, kita akan berbagi kemalangan. Kamu berbicara omong kosong, tanyakan pada Kinfei Yang dan Fat So, siapa yang tidak mengetahui karaktermu. Jika aku mempercayai omong kosongmu, cepat atau lambat aku akan ditipu olehmu. Trenggiling mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Raja Serigala sedikit kesal. Ia bisa bicara juga. Liu Yu, yang berada di samping, memandang Trenggiling dengan tidak percaya. Apa yang kamu lihat? Trenggiling sangat marah, dan berlari untuk memukulinya, menyebabkan Liu Yu berteriak dengan sedih. Teriak adikmu, diamlah untuk raja ini. Bicaralah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakiti Kinfei Yang? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, raja ini akan menemukan tongkat dan menusuk kerisanmu. Trenggiling itu meraung. Kerisan Liu Yu menegang, dan berkata dengan ketakutan, saya adalah putra pemimpin suku Liu. Saat ini, dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya tanpa menyembunyikan apapun. Selesai. Melihat mereka berdua, mata kedua binatang itu menjadi sangat dingin. Dia gemetar dan buru-buru berkata, saya salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi, biarkan saya pergi, saya berjanji, saya tidak akan memprovokasi Anda lagi. 353. Liu Yu bertanya, apa masalahnya? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu idiot? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudara Wolf ingin membunuhmu? Mendengar ini, wajah Liu Yu menjadi pucat. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Aku akan mengurusnya. Trenggiling itu meraung dan memukulinya lagi. Dia akhirnya melampiaskan semua kemarahan yang dideritanya dari Wolf King. Melihat Liu Yu akan dipukuli sampai mati, Wolf King buru-buru berkata, berhenti, berhenti, jangan bunuh dia. Trenggiling berkata dengan marah, bukankah kamu bilang kamu ingin membunuhnya? Wolf King berkata, kapan aku mengatakan itu? Itu hanya gagasan Fatso yang menganggap dirinya terlalu benar. Eh! Fatso tertegun dan bingung, lalu apa yang akan kamu lakukan? Wolf King berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tentu saja, kami akan merampok suku Liu. Rampok! Trenggiling tertegun dan bergumam, sepertinya menarik. Mau tidak mau, dia bersemangat untuk mencoba. Fatso juga tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum licik, saudara Serigala benar-benar tidak tahu malu. Sial, mencari masalah. Wolf King memelototinya dan bertanya, apakah kamu memiliki portal? Tentu saja. Fatso menepuk dadanya. Itu bagus. Ayo kita berpisah. Fatso, pengikut kecil, bawa Liu Yu dan segera pergi ke suku Liu. Kakak dan Kinzi kecil tetap di sini dan menjungkir balikkan suku Hei. Kata Raja Serigala. Serahkan pada Tuan Gemuk. Fatso tertawa. Sepanjang seluruh proses, Kinfei yang tidak menyela. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Namun, dia merasa kurang lebih tidak berdaya. Hanya ketika melakukan hal semacam ini Serigala Bajingan akan menjadi begitu antusias. Raja Serigala melompat dan mendarat di bahu Kinfei yang, meraung dengan semangat tinggi, ayo keluar dan lakukan sesuatu yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Kinfei yang bertanya. Bunuh semua orang di atas level Raja Perang. Sifat ganas Wolf King meletus. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sambil berpikir, dia muncul di luar bersama Fatso dan Trenggiling. Fatso segera membuka portal dan masuk bersama Liu Yu. Menarik, menarik. Trenggiling terkekeh dan segera mengikuti. Secara kebetulan, pada saat itu, dua pria kekar berpakaian kulit Serigala berjalan ke arah mereka. Dia telah muncul. Pemimpin, keluar. Begitu mereka melihat Kinfei yang, keduanya berteriak. Sementara itu, battle key-nya melonjak saat dia mengaktifkan jiwa pertarungannya dan menyerang ke arah Kinfei yang. Keduanya adalah Raja Pertempuran Bintang Tiga. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Kinfei yang mendengus dingin. Dia sekarang adalah Raja Pertempuran Bintang Empat, dan dia bisa dengan mudah menghancurkan keduanya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Pedangki berwarna merah muncul dan berubah menjadi badai mengejutkan yang melanda. Ah! Keduanya tewas di tempat. Mereka dipotong-potong oleh pedangki, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Saat ini, Hei Yuan berlari keluar Aula. Saat dia melihat adegan ini, dia langsung marah. Bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Dia menyerang Kinfei yang dengan kecepatan kilat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pertunjukannya baru saja dimulai. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Dia kemudian berbalik dan melirik Hei Yuan sebelum melangkah ke dalamnya. Di saat berikutnya, dia muncul di depan gerbang Hei Klan. Pemimpin, dia ada di sini. Ketiga pria yang menjaga gerbang itu terkejut. Saat mereka berteriak, mereka menggunakan battle arts mereka dan menyerang Kinfei yang. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Kinfei yang mengarahkan jarinya ke arah mereka. Pedangki berwarna merah melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Dalam sekejap mata, itu menelan ketiga pria itu. Ah! Tiga tangisan penderitaan juga terdengar. Berikutnya, pedangki berwarna merah melesat melewatinya. Itu menghancurkan gerbang Klan. Itu menghancurkan pagar tinggi. Beberapa bangunan kayu di dekat pintu langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Enam pria kekar berpakaian kulit serigala bergegas keluar dari reruntuhan. Semuanya penuh luka dan memar serta mengeluarkan banyak darah. Bajingan kecil, kamu berani menghancurkan gerbang Klan kami. Hari ini, meskipun kamu memiliki sayap, kamu tidak dapat terbang. Kenam pria itu meraung dan dengan marah bergegas menuju Kinfei yang. Empat dari mereka mengaktifkan battle souls mereka. Dua lainnya, meskipun mereka tidak memiliki battle souls, mereka juga mengeluarkan pedang hitam pekat. Ke, Kinfei yang hendak bergerak, tapi Raja Serigala bergegas keluar lebih dulu. Dia langsung mengaktifkan berserker sfuri. Auranya, seperti letusan gunung berapi, melonjak pesat. Ia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan kedua cakarnya yang tebal seperti dua lengan. Kekuatannya yang mengerikan menghancurkan semua yang dilewatinya. Oh. Dalam sekejap mata, kenam pria kekar itu, dengan jeritan menyakitkan, terbang secara horizontal, darah muncrat dari mulut mereka. Langsung. Seperti enam meteorit berlumuran darah, mereka menabrak beberapa bangunan kayu dan tidak pernah muncul lagi. Beberapa bangunan kayu juga runtuh. Binatang terkutuk. Aku akan membunuh kalian semua dan membalaskan dendam mereka. Jika kamu punya nyali, jangan lari hari ini. Satu demi satu, orang-orang yang memakai kulit serigala bergegas dari segala arah, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Cukup untuk membunuh 30 hingga 40 orang. Jagoan. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul di udara. Itu adalah dia Yuan. Ketika dia melihat reruntuhan dan mayat tergeletak di tanah, matanya tidak bisa tidak memerah. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat, berkata, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Menyesali. Haha. Kamu membunuh anggota klanku, menghancurkan gerbang klanku, dan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Biarku beritahu, orang yang menyesal hari ini adalah kamu. Wajah Hei Yuan seram. Tekanan itu benar-benar meletus, menyelimuti Kinfei yang dan Raja Serigala. Wolf King berkata, aura terkuatnya hampir sama dengan aura Elder One. Kinfei yang menganggup dan berkata, ini berarti dia adalah Kaisar Perang Bintang 1. Dan di sini saya memikirkan betapa kuatnya dia. Jadi biasa saja, jika ada kesempatan sempurna, aku masih bisa membunuhnya. Raja Serigala mencibir. Kesenjangan antara Raja Perang dan Kaisar Perang tidaklah kecil. Jika itu orang lain, bahkan Raja Perang Bintang 9, mereka akan panik. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Hei Yuan. Tapi Kinfei yang dan Wolf King berbeda. Ketika mereka masih menjadi pejuang, mereka telah mengurus benteng angin hitam, yang memiliki dua master bela diri. Kemudian, dia menantang penguasa kota-kota beruang hitam. Belakangan, dia bahkan menantang Zhuouan, Balai dan Wangkotayan, dan keluarga kerajaan. Dan keluarga kerajaan Pan County. Tetua tingkat master Perang Clan Merfok. Ada juga keluarga Lu, keluarga Wang, keluarga Zheng, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah berjuang dalam kesulitan selama ini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah putus asa dan menyerah. Tapi ternyata tidak. Mereka tumbuh selangkah demi selangkah dan bangkit selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, mereka telah menguatkan tekad mereka yang seperti baja dan semangat tak kenal takut. Bahkan jika mereka menghadapi ahli perang, mereka bisa melakukannya tanpa rasa takut. Terlebih lagi, itu hanyalah Kaisar Perang Bintang 1. Tekanan menyelimuti Kinfei yang dan Raja Serigala, dan mereka berdua di penjara. Tetapi ketika dia melihat Raja dan Serigala itu tidak panik sama sekali, dan bahkan saling berbisik, Hei Yuan langsung terbakar amarah. Mati. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Betelki yang mempesona, seperti angsa yang anggun, melesat melintasi langit dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Itu tiba dalam sekejap. Ledakan. Diiringi suara yang memekatkan telinga, tiba-tiba sebuah lubang yang dalam muncul di tempat ini. Retakan menyebar ke segala arah dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya. Debu dan asap mengepul menutupi langit. Orang-orang yang awalnya bergegas menuju Kinfei yang dan Raja Serigala juga terlempar, darah muncrat dengan liar. Tapi mereka tidak punya niat sedikitpun untuk menyalahkan Hei Yuan, hanya kegembiraan di wajah mereka. Mereka akhirnya mati. Huff, mereka yang berani melawan klan Hei kita, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Penonton di kejauhan pun mencibir. Hei Yuan melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup, meniup debu. Selain lubang yang dalam itu, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Sepertinya mereka sudah hancur berkeping-keping. Tentu saja. Pemimpin kita adalah seorang kaisar perang, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dengan sedikit kekuatan mereka, pasti tidak akan ada tulang yang tersisa. Saya masih ingin menyiksa mereka, tapi sepertinya tidak ada kemungkinan. Banyak orang mengungkapkan kekecewaannya. Jika mereka mati seperti ini, akan terlalu mudah bagi mereka. Cepat pergi dan isi lubangnya. Hei Yuan juga tersenyum menghina, dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada anggota klan di bawah, dia berbalik dan terbang. Sekitar sepuluh napas kemudian. Tiba-tiba, seorang pria dan seekor serigala muncul di lubang yang dalam. Mereka yang akan mengisi lubang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Aduh! Wolf King melolong dan berlari keluar dari lubang yang dalam seperti anak panah. Seolah-olah dewa kematian telah turun, membantai dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, tempat ini dipenuhi dengan ratapan. Mayat yang patah dan anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana. Darah mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Sebelumnya, menjelang pertempuran Qi, Qin Fei Yang dan Raja Serigala pergi ke kastil. Namun, waktunya sangat tepat. Bahkan Hei Yuan tidak melihat mereka menghilang dan mengira mereka sudah mati. Pemimpin, mereka belum mati. Selamatkan kami. Wolf King membunuh dengan gila-gilaan, sampai-sampai anggota klan Hei Klan ketakutan, sampai-sampai mereka seperti ayam dan anjing, melarikan diri dengan panik. Apa? Mereka sebenarnya belum mati. Mendengar teriakan minta tolong, mata Hei Yuan membelalak karena marah, berbalik ke udara, dan bergegas menuju gerbang dengan amarah yang sangat besar. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga bergegas keluar dari lubang yang dalam, dengan santai menghadapi seorang pria parubaya yang bergegas ke arahnya, dan kemudian mengamati klan Hei. Akhirnya, dia mengunci kediaman Hei Yuan, dan matanya bersinar. Tunggu saja untuk menyesalinya. Qin Fei Yang tertawa dingin, membuka gerbang teleportasi, dan berteriak, serigala bermata putih, Hei Yuan ada di sini, ayo pergi. Dengan itu, dia masuk. Wolf King merawat tiga orang lagi dan juga berlari ke gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Hei Yuan akhirnya bergegas mendekat, melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dia meraung, di mana mereka. Qin Fei Yang membuka gerbang teleportasi, kami tidak tahu ke mana mereka pergi. Pemimpin, kamu harus membunuh mereka dan membalaskan dendam anggota klan yang mati. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Berengsek. Hei Yuan meraung kesal dan bergegas ke langit, menghadap ke seluruh suku. Namun, tidak ada jejak Qin Fei Yang dan Raja Serigala sama sekali. Keluar dari sini. Dia meraung lagi dan lagi, marah karena marah. Namun, dia tidak tahu kalau ada manusia dan serigala yang sudah memasuki kediamannya. Dia olah. Ketika kedua pelayan melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala masuk, mereka meringkuk di samping kursi, wajah mereka pucat dan menggigil. 354. Benar-benar. Kedua pelayan itu memandangnya dengan gentar. Aku selalu menepati janjiku. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, katakan padaku, di mana rumah harta karun itu. Rumah harta karun. Kedua pelayan itu kaget. Tria ini sebenarnya sedang memikirkan tentang rumah harta karun. Aku tidak tahu. Kami bukan siapa-siapa. Pemimpin tidak akan memberitahu kami tempat sepenting itu. Kedua pelayan itu menggelengkan kepala karena ngeri. Qin Xi kecil tidak membunuh wanita dengan mudah. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu atas nama sepupuku. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memakanmu. Raja Serigala maju selangkah dan memamerkan taringnya. Matanya yang sebesar lonceng bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu di balik tembok itu. Mekanismenya ada di lukisan itu. Kedua pelayan itu sangat ketakutan sehingga mereka menunjuk ke dinding di belakang mereka tanpa berpikir dan berkata tanpa berpikir. Itu bagus. Raja Serigala terkekeh. Tria dan Serigala itu mendongak dan melihat lukisan pemandangan tergantung di dinding. Panjangnya 3 meter dan lebar 1 meter. Mereka berjalan cepat menuju lukisan itu. Kedua pelayan itu juga terjatuh ke tanah. Wajah mereka pucat. Bagaimana bisa ada mekanisme dalam lukisan itu? Wolf King memandang lukisan itu dari atas ke bawah, bingung. Eh! Kinfei yang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mengapa ikmu tiba-tiba menjadi sangat rendah? Siapa yang Anda bicarakan? Pantatmu gatal lagi, bukan? Wolf King memelototinya dengan marah. Bukankah kedua pelayan itu mengatakannya dengan jelas? Mekanismenya ada di lukisan itu. Bodoh! Kinfei yang menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan, mengambil lukisan pemandangan, dan menariknya ke bawah. Langsung! Sebuah kompartemen rahasia terungkap. Ukuran kompartemen rahasianya hampir sama dengan wastafel. Ada batu giok berwarna cerah di dalamnya, seukuran telapak tangan. Jadi begitu. Wolf King tiba-tiba mengerti dan kemudian menjadi marah. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Dia benar-benar merusak reputasinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia meraih batu giok itu lagi dan memutarnya dengan keras. Retakan! Dinding di depannya terbelah dan otomatis berpindah ke samping. Secepatnya. Sebuah ruang rahasia muncul di depan pria dan serigala. Ruang rahasia itu lebarnya lebih dari 10 meter. Ada platform batu di tengahnya, dan lebih dari 10 tas kosmos ditempatkan dengan rapi di atasnya. Sepertinya kamu sudah menabung cukup banyak. Mata Kinfei yang berbinar dan dia hendak masuk. Namun, Wolf King tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan menghentikannya. Dia mentransmisikan suaranya, ada seseorang di dalam. Ada orang di sana. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia mengamati ruangan kosong itu. Di mana ada orang. Tapi tiba-tiba, dia melihat ke platform batu. Platform batu itu tingginya 1 meter dan lebarnya 2 meter. Jika memang ada seseorang, mereka pasti bersembunyi di balik platform batu. Kinfei yang diam-diam mengeluarkan Changsue dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Dia menggunakan telepati untuk mengatakan, berpura-puralah kamu tidak tahu. Raja Serigala mengangguk. Sebenarnya ada begitu banyak tas Kiankun. Kali ini kita menjadi kaya raya. Ia berteriak ke girangan dan berlari menuju platform batu. Kinfei yang juga berlari masuk. Seorang pria dan seekor Serigala datang ke platform batu. Kinfei yang mengulurkan tangannya dan merair tas Kiankun. Ledakan. Benar saja, saat ini. Seorang lelaki tua kurus berambut putih melompat keluar dari balik platform batu dan menamparkan Kinfei yang dengan kecepatan kilat. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya. Tangan yang sedang merair tas Kiankun tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua berambut putih itu. Formula pengembalian muncul kembali. Keduanya mundur pada saat yang sama, lengan mereka berdarah. Tapi di waktu yang sama, Raja Serigala menerkam. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring putihnya. Ukurannya saat ini adalah lima atau enam meter. Saat ia membuka mulutnya, itu cukup untuk menelan seluruh orang. Ia menggigit kepala lelaki tua berambut putih itu, dan taringnya setajam pisau. Dalam sekejap, ia menggigit kepala lelaki tua berambut putih itu. Darah muncrat dari luka seukuran mangkuk. Orang tua berambut putih itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bah! Wolf King mendarat di tanah dan segera meludahkan kepalanya. Dia mengayunkan lidahnya dan mengumpat, bau sekali. Sudah berapa lama aku tidak keramas. Itu menjijikan. Kinfei yang meminum pil penyembuh dan meletakkan tas Kiankun di platform batu. Dia memandangi tubuh lelaki tua berambut putih tanpa kepala itu dengan rasa takut yang masih ada. Jika dia tidak menyadarinya sebelumnya, dia dan Wolf King pasti sudah mati. Karena orang ini adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Untungnya, hidung Wolf King cukup tajam dan dia cukup beruntung bisa lolos dari kematian. Wolf King terkekeh dan berkata, Kinzi kecil, aku menyelamatkan hidupmu lagi. Kinfei yang tersenyum dan berkata, mari kita rekam dulu. Kamu bisa merekam ini. Raja Serigala tercengang. Ayo pergi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia, melirik Kaola. Kedua pelayan itu sebenarnya telah menghilang. Pemimpin, mereka ada di dalam. Saat ini, suara kedua pelayan terdengar di luar pintu. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Sesosok hitam bergegas Kaola. Siapa lagi selain Hei Yuan? Mundur. Teriak Kinfei yang. Dia bergegas ke dinding di sebelah kiri dan membuat lubang di dalamnya. Kemudian, dia dan Raja Serigala berlari masuk satu demi satu. Hei Yuan tidak mengejar mereka dan langsung bergegas ke ruang rahasia. Melihat platform batu yang kosong dan tubuh lelaki tua berambut putih itu, wajah lamanya tiba-tiba berubah pucat. Kinfei yang dan Raja Serigala juga dikepung saat ini. Mereka dikelilingi oleh orang-orang dari klan Hei. Ada lebih dari 80 orang, mengelilingi mereka begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar. Sepasang mata jahat itu sepertinya ingin mencabut uratnya, mencabut tulangnya, dan menghancurkan manusia dan Serigala menjadi abu. Apa yang kamu inginkan? Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Wolf King berteriak dengan takut-takut. Siapa yang berminat bertarung satu lawan satu denganmu? Jadi bagaimana jika kami mengganggumu karena kami memiliki lebih banyak orang? Aktifkan jiwa pertarunganmu. Ledakan. Aura yang kuat meledak satu demi satu. Satu demi satu, jiwa pertarungan naik ke udara. Ada jiwa petarung binatang, jiwa petarung senjata, dan beberapa jiwa petarung tumbuhan yang langka. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 60 jiwa petarung. Ini luar biasa. Ini karena tidak semua orang mampu membangkitkan battle spirit setelah menerobos ke battle emperor realm. Tingkat keberhasilannya hanya setengah. Menilai dari situasi saat ini, dua pertiga dari raja pertempuran klan He telah mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Kemungkinan ini sangat jarang terjadi. Namun, di depan Wolf King, tanpa kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak jiwa pertarungan yang ada. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Wolf King menciutkan kepalanya, merasa sedikit bersalah. Jangan bicara omong kosong dengannya. Membunuh. Semua orang berseru serempak. Suara pembunuhan mengguncang langit. 60 jiwa pertempuran menyerang manusia dan serigala secara bersamaan. Aura jiwa pertarungan tunggal tidak kuat. Tapi ketika semua jiwa pertarungan digabungkan, momentum besar bahkan membuat ekspresi kinfei yang berubah. Niat membunuh melonjak ke langit. Hai. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Anak kecil, biarkan kamu melihat betapa kuatnya aku. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan dan rasa takutnya sebelumnya hilang. Ledakan. Aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Bayangan binatang emas besar muncul dari udara tipis, seolah-olah raja segala binatang telah turun, mengguncang seluruh area. Mencabut. Mengikuti raungan panjang Wolf King, 60 jiwa petarung terbang tak terkendali menuju bayangan binatang emas. Dalam sekejap mata, jiwa pertarungan itu ditelan oleh bayangan binatang emas dalam satu tegukan. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Oh tidak, aku tidak bisa mengaktifkan jiwa pertarunganku. Saya juga. Apa yang sedang terjadi? Tempat itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini terlalu konyol. Bagaimana jiwa pejuang bisa menghilang? Aku, Hei Yuan, bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Saat ini, raungan marah keluar dari ruang rahasia. Ekspresi Kinfei yang berubah saat dia berteriak kepada Raja Serigala, cepat dan bunuh jalan keluar kita. Oh, Wolf King mengangkat kepalanya dan melolong, kekuatan ganasnya tak tertandingi. Satu manusia dan satu Serigala seperti dua Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia dengan gila-gilaan membantai jalan keluar mereka. Ledakan. bangunan kayu di belakang mereka hancur berkeping-keping dengan suara yang menggemparkan bumi. Hei Yuan bergegas keluar dari reruntuhan. Matanya merah. Melihat pria dan Serigala itu hendak keluar dari pengepungan, Hei Yuan berteriak, mereka membunuh Imam Besar dan mencuri semua tabungan kita. Cepat hentikan mereka. Apa? Imam Besar sedang mengasingkan diri di ruang rahasia dan hendak menerobos Kaisar Perang Bintang 1. Dia benar-benar dibunuh oleh mereka. Sungguh tidak masuk akal. Mereka tidak hanya melucuti jiwa pertarungan kita, mereka juga mencuri harta kita. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Membunuh. Semua orang menjadi gila. Satu demi satu, mereka menerkam manusia dan Serigala tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pada saat yang sama, Hei Yuan juga bergegas menuju pria dan Serigala itu, seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Tidak baik. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia merayu Wolf King dan memasuki kastil tanpa ragu-ragu untuk sementara menghindari bahaya. Wolf King berubah menjadi seukuran telapak tangan dan melompat ke kotak besi yang berisi enam kata di Fine Arts. Dia berkata dengan gembira, Hei Hei, sepertinya kita benar-benar telah membuat mereka gila. Qin Fei yang menghela nafas panjang dan tertawa, ayo istirahat dulu, tunggu Faso mengirimi kita pesan. Wolf King berkata, Apakah kamu lupa? Image kristal tidak dapat dikirim ke sini. Itu benar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kami tidak dapat mengirim pesan ke Yan Nanshan dan Ren Wu Shuang karena mereka tidak berada di tanah terlupakan. Tapi Faso dan kita berdua ada di sini. Logikanya, kita seharusnya bisa berkomunikasi satu sama lain. Kata Qin Fei yang. Wolf King tertegun dan mengangguk, sepertinya masuk akal. Mengapa Anda tidak mencobanya? Qin Fei yang mengeluarkan image kristal dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Sosok ilusi muncul. Itu adalah gendut. Apakah ini benar-benar berhasil? Qin Fei yang dan Raja Serigala menatap kosong sejenak sebelum mereka menjadi sangat gembira. Selama mereka bisa berkomunikasi satu sama lain di negeri terlupakan, akan lebih mudah melakukan sesuatu di masa depan. Faso juga sedikit terkejut. Namun, dengan otaknya, dia mengerti setelah berpikir dengan hati-hati. Dia terkekeh dan berkata, Bos, Saudara Serigala, apakah kalian terjebak dan meminta bantuan Tuan Gendut? Cek, menurutmu mereka bisa menjebak kita. Anda terlalu meremehkan saya dan Qin Zi kecil. Tapi kamu, kamu sudah lama tidak kembali, apakah kamu dalam masalah? Aku tahu, Faso tidak bisa diandalkan, aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Apa? Biarku beritahu, harta karun suku Liu telah diperoleh. Sedangkan untuk saat ini, Tuan Gemuk sedang memberi pelajaran pada orang-orang yang tidak patuh itu. Kata Faso, Wolf King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ternyata kamu masih bersikap tegar di sana. Kamu benar-benar belum berubah. Setelah jeda, Wolf King berkata dengan ringan, izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. Kami juga mendapatkan harta karun dari suku He. Apa? Ketika Faso mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan meraung, Tunggu aku, kalau aku sudah selesai di sini, aku akan segera menemuimu. 355. Suku di luar sedang kacau. Imam besar telah meninggal. Harta karun itu telah hilang. Jiwa perang juga diambil. 40 hingga 50 raja perang juga telah gugur. Kekuatan suku secara keseluruhan bisa dikatakan Anjlok. Mereka mencari Kinfei Yang dan Raja Serigala kemana-mana. Jika mereka tidak membalas dendam, mereka tidak akan menjadi manusia. Namun setelah mencari di suku tersebut, mereka tidak dapat menemukan jejak manusia dan serigala tersebut. Kemana mereka pergi? Keluar dari sini dan mati. Beberapa orang meraung. Hei Yuan tidak mencarinya. Dia berdiri di tempat Kinfei Yang menghilang, matanya berkedip-kedip. Setiap kali mereka menghilang, mereka akan muncul di tempat yang sama. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa manusia dan serigala itu pasti tidak pergi. Selama dia menunggu di sini, dia pasti bisa menemukannya. Dengan pemikiran itu, cahaya dingin yang kuat muncul dari mata lamanya. Tapi setelah sekian lama, dia tidak melihat Kinfei Yang dan Wolf King muncul. Dia mulai bertanya-tanya apakah penilaiannya salah. Apakah manusia dan serigala itu sudah lama pergi? Pikirannya kacau. Dia tidak tahu apakah dia harus terus menunggu atau pergi ke tempat lain untuk mencari. Di dalam kastil, Kinfei Yang menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Wolf King bertanya, bagaimana, apakah di luar aman? Saya tidak mendengar apapun. Tapi aku khawatir Hei Yuan akan diam-diam menunggu di luar. Lagi pula, kita sudah keluar masuk beberapa kali. Siapapun yang punya sedikit otak akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Kata Kinfei Yang. Wolf King berkata, Bukankah kita memiliki gerbang teleportasi? Tidak bisakah kita berteleportasi saja? Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah mencoba berteleportasi ke luar kastil. Namun, kastil itu adalah objek dewa luar angkasa yang independen. Mungkinkah itu langsung diteleportasi? Mungkin tidak. Dia mengeluarkan gerbang teleportasi dan mencobanya. Hasilnya benar-benar tidak bisa diteleportasi. Raja Serigala sedikit kecewa. Tapi Kinfei Yang tidak melakukannya. Semuanya sesuai harapannya. Benar. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat ke arah Raja Serigala dan bertanya, Jiwa pertempuranmu itu, bisakah itu diambil dari semua orang? Tentu saja. Wolf King menganggup dan berkata, tapi itu juga tergantung pada budidaya lawan. Apa maksudmu? Kinfei Yang curiga. Wolf King berkata, Selama mereka berada di alam yang sama, aku bisa melepaskan jiwa pertempuran mereka. Kinfei Yang terkejut dan bertanya, Jika Anda sekarang adalah Raja Pertempuran Bintang 1, apakah Anda masih dapat merebut jiwa pertempuran dari Raja Pertempuran Bintang 9? Itu benar. Wolf King menganggup dan menambahkan, namun, jika budidaya lawan telah melampaui ranah Battle King dan mencapai ranah Battle Emperor, maka itu tidak akan berhasil. Mengisap. Kinfei Yang tersentak. Bukankah ini terlalu menantang surga? Jika Wolf King menerobos ke Kaisar Tempur Bintang 1, bukankah dia akan mampu mengambil jiwa pertarungan dari Kaisar Tempur Bintang 9? Dengan kemampuan yang begitu menakutkan, siapa yang berani melawannya di masa depan? Wolf King tersenyum bangga dan bertanya, apa kemampuan bawaan dari ketiga jiwa perangmu? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah kamu selalu suka membuat orang dalam ketegangan? Saya juga akan merahasiakannya kali ini. Cih, itu hanya tiga jiwa perang yang rusak, apa masalahnya? Mata Wolf King dipenuhi dengan rasa jijik. Ya, aku memang telah menghancurkan jiwa perang, tapi aku punya banyak, tiga di antaranya. Jiwa perangmu luar biasa, tapi sayangnya, hanya ada satu. Ini membuktikan bahwa masih ada kesenjangan antara kamu dan aku. Kinfei Yang bercanda. Aku akan menggigitmu sampai mati. Wolf King memamerkan giginya dan menerkam ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Dia berkata dengan sedih, Baiklah, berhentilah main-main. Biarkan aku berpikir tentang cara menyingkirkan Hei Yuan. Meskipun dia tidak takut pada Hei Yuan, Hei Yuan adalah kaisar tempur bintang satu dan tidak mudah untuk dihadapi. Mengerti. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan melemparkannya ke mulutnya, berubah menjadi seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih. Hem. Raja Serigala masih memikirkan fakta bahwa Kinfei Yang telah mengirimnya terbang, tetapi ketika dia melihat perubahan Kinfei Yang, dia terkejut. Karena penampilan Kinfei Yang saat ini adalah penampilan imam besar suku Hei. Dia ingin menggunakan identitas ini untuk membingungkan Hei Yuan. Apakah itu mungkin? Hei Yuan sudah tahu bahwa imam besar telah meninggal. Sekarang dia telah berubah menjadi imam besar, jika dia keluar dan dilihat oleh Hei Yuan, dia pasti akan curiga. Itu tidak akan berhasil. Kinfei Yang tertawa, saya tidak mencoba membingungkannya, saya hanya mencoba mengalihkan perhatiannya. Selama dia terganggu, kita akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama. Dia mengeluarkan Changsue dan melemparkannya ke Wolf King, berkata dengan serius, Aku serahkan misi serangan diam-diam padamu, kamu harus membunuhnya dalam satu pukulan. Ini. Wolf King ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, Baiklah, kakak akan bertarung habis-habisan dengannya. Kinfei Yang mengambil tulang rusuk lainnya dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya, matanya bersinar. Meskipun benda ini tidak bisa dibandingkan dengan Changsue, tidak dapat disangkal bahwa itu juga merupakan harta karun. Itu sempurna untuk digunakan sebagai gada. Menempatkan tulang rusuk ke tubuh pemimpin, dia menoleh ke Raja Serigala dan bertanya, Apakah kamu siap? Serang kapan saja. Mata Wolf King berkedip dengan cahaya dingin. Kinfei Yang tersenyum dingin dan muncul di luar dalam sekejap. Hei Yuan hampir kehilangan kesabarannya dan hendak pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba, dia merasakan aura muncul. Aku sudah lama menunggumu. Niat membunuh muncul dari matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju. Namun, saat dia berbalik, dia segera mengerem dan berhenti, wajah lamanya langsung dipenuhi kebingungan. Imam besar. Bukankah dia sudah mati? Didorong oleh naluri, Hei Yuan menoleh untuk melihat bangunan kayu di belakangnya yang telah berubah menjadi reruntuhan. Dia telah melihat dengan jelas dengan matanya sendiri bahwa imam besar telah meninggal di ruang rahasia itu, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul lagi? Tidak baik. Itu pasti Kinfei Yang, yang menyamar sebagai imam besar, mencoba berpura-pura menjadi palsu. Hei Yuan tidak bodoh dan langsung memikirkan hal ini. Tapi saat dia memikirkan hal ini, Kinfei Yang dengan cepat mengeluarkan tulang rusuknya. Meraih salah satu ujungnya dengan kedua tangan, dia menggunakannya sebagai tongkat dan menghantamkannya ke kepala Hei Yuan. Pada saat yang sama, sambil berpikir, Wolf King juga muncul begitu saja. Dua baris gigi bajanya menggigit gagang Changsue, dan ujung bilahnya mengarah ke depan. Saat ini, Wolf King seperti batang anak panah, dan Changsue seperti ujung anak panah. Serigala dan Belati menyatu dan berubah menjadi anak panah yang menusuk tulang. Begitu keluar, ia melesat ke arah perut bagian bawah Hei Yuan. Dalam sekejap mata, Hei Yuan baru saja berbalik ketika tulang rusuk yang keras menghantam kepalanya. Bang! Ah! Saat ini, Hei Yuan melihat bintang dan melolong kesakitan. Brengsek! Ini benar-benar kamu! Pergi ke neraka! Dia meraum dan mengangkat tangannya untuk menamparkan kepala Kinfei Yang. Jika dia terkena, kepala Kinfei Yang pasti akan meledak di tempat. Tapi saat ini, Wolf King dan Changsue tiba. Changsue tidak terkalahkan dan dengan mudah menembus perut bagian bawah Hei Yuan, menembus laut Kinya, dan menyapu dari belakang. Langsung! Lubang berdarah seukuran telapak tangan muncul di perut bagian bawah Hei Yuan, menembus dari depan ke belakang. Aliran darah yang mencolok muncrat dari lubang. Rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba melanda. Apa yang sedang terjadi? Hei Yuan menunduk untuk melihat. Ketika dia melihat lubang berdarah itu, mata lamanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Dua Raja Perang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menembus perut bagian bawah dan laut Ki. Apakah dia sedang bermimpi? Ah! Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan Raja Serigala juga mundur. Sementara Hei Yuan berteriak, dia menoleh untuk melihat Wolf King. Melihat belati di mulut Wolf King, wajahnya langsung menjadi bengkok dan ganas. Tanpa keraguan. Belati itulah yang menembus perut bagian bawah dan laut Ki. Tapi ini terlalu sulit dipercaya. Belati tingkat berapa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Saya akan membunuh kamu. Hei Yuan meraung histeris dan bergegas menuju Wolf King. Aku akan pergi. Laut Ki mulumpuh, dan kamu masih memiliki kekuatan untuk berlari. Namun, kamu sekarang cacat. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Wolf King bergegas menuju Hei Yuan dengan tatapan jijik di matanya. Namun, Hei Yuan tidak berhasil berlari dua langkah sebelum dia jatuh ke tanah dengan keras. Dia tidak lagi bisa bangun. Kesadarannya juga dengan cepat dilahap oleh kegelapan. Ah! Wolf King tertegun sejenak, lalu berlari ke depan kepala Hei Yuan dan tertawa, sebelum kamu mati, cobalah air suciku dulu. Pada saat itu, aliran urin menyembur keluar dan semuanya terciprat ke wajah Hei Yuan. Hei Yuan mengertakan gigi dan berkata dengan tegas, Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Hai! Wolf King tertawa, tunggu sampai kamu menjadi hantu, air suciku sangat langka, nikmatilah rasanya. Of! Hei Yuan memuntahkan setegup darah. Bajingan, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Pada saat ini, Qin Fei yang juga datang ke depan Hei Yuan dan berkata dengan acu-ta'acu, katakan padaku koordinat suku matahari ungu, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Laut Kilumpu, selama jantung dan kepalanya baik-baik saja, dia belum tentu mati. Selama dia meminum pil penyembuhan tepat waktu, masih ada peluang untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi dia membutuhkan pil penyembuhan tingkat tinggi. Pil penyembuhan biasa tidak memiliki kemampuan ini. Namun, bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia akan menjadi cacat seumur hidupnya dan tidak akan bisa terus berkultivasi. Karena tidak ada cara untuk memperbaiki laut Qi yang rusak. Bisakah kamu menyelamatkan hidupmu? Hei Yuan tertegun dan berkata sambil tersenyum muram, jika kamu tidak bisa berkultivasi, hidup hanya akan lebih menyakitkan. Aku tidak akan memberitahumu, kamu bisa meluangkan waktu untuk menemukannya. Apakah begitu? Qin Fei yang mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dengan dua vena elixir dan memasukkannya ke dalam mulut Hei Yuan. Lubang berdarah di perut bagian bawah segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Qin Fei yang mencibir, sekarang tidak mudah bagimu untuk mati meskipun kamu menginginkannya. Jika kamu bersedia memberitahuku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Pil penyembuhan macam apa ini? Efeknya sangat kuat. Wajah Hei Yuan penuh rasa tidak percaya. Qin Fei yang kehilangan kesabarannya dan berteriak, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Hei Yuan tertawa sinis, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu membunuhku. Jika kamu punya cara, datang saja padaku. Wajah Qin Fei yang menjadi dingin, bangkit dan meraih Chang Sui, dan berkata kepada Raja Serigala, siksa dia sampai dia memberitahumu. Ini sangat mudah. Raja Serigala tertawa nakal dan segera menyerang, menggunakan semua yang dimilikinya. Langsung, ceritan Hei Yuan yang mengental terdengar di tempat ini. Lepaskan pemimpinnya. Pada saat ini, sekelompok besar orang bergegas mendekat dengan agresif. Mereka semua adalah Raja Perang. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh mereka. Qin Fei yang menoleh dan mengalihkan pandangannya ke mereka. Tatapan yang menusuk tulang itu menyebabkan tubuh dan pikiran mereka gemetar. 356 Hati mereka dipenuhi rasa takut, tetapi lebih dari itu, mereka tidak percaya. Mereka sudah sangat terkejut saat membunuh Imam Besar. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa pemimpin mereka pun akan jatuh ke tangan mereka. Pemimpin mereka adalah seorang kaisar perang sejati. Metode manusia dan Serigala ini terlalu menantang surga. Weng! Saat ini, kristal gambar Qin Fei yang bergerak. Itu adalah pesan dari Fatso. Dia menanyakan koordinat Qin Fei yang. Ketika Qin Fei yang memberitahu Fatso koordinatnya, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Fatso dan Trenggiling muncul di sampingnya begitu saja. Tidak buruk. Bahkan benda tua ini dilumpuhkan olehmu. Luar biasa. Gendut dan Trenggiling tidak bisa menahan tawa aneh ketika mereka melihat Hei Yuan terbaring di tanah disiksa oleh Raja Serigala. Qin Fei yang bertanya, bagaimana situasi di Sukuliu? Fatso mencibir, bahkan Raja Perang telah dibunuh oleh kita. En! Qin Fei yang menganggup dan berkata, ayo pergi dan bantu. Itulah yang aku pikirkan. Si gendut itu menyeringai jahat sambil mengusap tinjunya dan berjalan menuju Hei Yuan. Trenggiling memutar matanya dan melompat ke bahu Qin Fei yang, berkata, tidak ada burung baik di sekitarmu. Kamu juga bukan burung yang baik. Qin Fei yang memutar matanya. Trenggiling berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Raja ini adalah seorang pria sejati. Kedua orang idiot ini tidak bisa dibandingkan dengan Raja ini. Wajah Qin Fei yang berkedut saat dia mengutuk, tidak tahu malu. Wolf King dan Fatso sudah cukup narsis, tapi orang ini bahkan lebih narsis dari mereka. Dengan tambahan Fatso, teriakan Hei Yuan menjadi semakin menyedihkan. Dia bahkan ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tapi Wolf King tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tidak mudah untuk mati. Suatu ketika, ada dua orang idiot sepertimu yang datang untuk memprovokasi kami secara sembarangan. Pada akhirnya, kamu disiksa olehku selama dua sampai tiga hari. Perasaan itu sungguh memuaskan. Raja Serigala terkekeh. Dua orang yang dibicarakan adalah Wang Fei dan Zheng Chuan, yang berkomplot melawan Luhong. Dua atau tiga hari. Saat Hei Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan menggigil di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru berkata, kalian semua cepat berhenti. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya. Kalau begitu katakan. Teriak Fatso. Hei Yuan berkata, suku Ziyang terlalu jauh dari sini. Saya tidak tahu koordinatnya. Wolf King berkata dengan marah, jika kamu tidak tahu, lalu mengapa kamu masih berpura-pura? Hei Yuan buru-buru berkata, meskipun aku tidak tahu, aku tahu tempat di mana seseorang pasti mengetahui koordinat suku Ziyang. Berhenti. Katakin Fei Yang. Cakar Wolf King mendarat di selangkangan Hei Yuan. Mengaum. Hei Yuan segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Fatso juga menendangnya beberapa kali, lalu mundur ke samping bersama Wolf King. Qin Fei Yang berkata, cepat beritahu saya, di mana itu. Hei Yuan menahan rasa sakitnya dan berkata, kota rubah putih. Qin Fei Yang berkata, lebih spesifik. Hei Yuan berkata, kota rubah putih adalah satu-satunya kota dalam radius seribu mil, dan penguasa kota adalah Kaisar Perang Bintang 2. Berikutnya. Dia memberitahu Qin Fei Yang tentang situasi dan koordinat kota rubah putih. Setelah mendengarkan. Qin Fei Yang memandang Fatso dan berkata, beri dia kematian cepat. Fatso mengambil langkah maju dan mengakhiri hidup Hei Yuan. Pemimpin. Semua anggota suku Hei di sekitarnya berteriak sedih. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jika Anda tidak ingin mengikuti jejak suku Liu, bersikaplah baik. Qin Fei Yang membuka gerbang teleportasi dan membawa Fatso, Raja Serigala, dan binatang Trenggiling masuk, meninggalkan kalimat yang menusuk tulang. Kota rubah putih. Ini adalah kota kuno dengan sejarah yang sangat panjang. Tapi kota itu tidak besar, kira-kira sama ukurannya dengan kota beruang hitam. Dengan budidaya Qin Fei Yang, hanya perlu beberapa ratus napas waktu untuk melintasi kota rubah putih. Ada hutan lebat di luar kota. Hutan lebat tertutup salju, dan beberapa sosok muncul dari udara tipis di samping pohon besar. Itu adalah Qin Fei Yang dan kelompoknya. Ada beberapa binatang buas yang berburu di dekatnya. Ketika mereka melihatnya, mereka menerkam ke depan. Enyahlah. Wolf King meraung, dan kekuatan yang menakutkan menekan. Binatang buas ganas segera melarikan diri. Qin Fei Yang melihat sekeliling, lalu menatap Fatso dan berkata, tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang, kamu pergi ke kastil dulu dan memilah tas kiankun ini. Dia mengeluarkan sekitar selusin tas kiankun. Fatso meraihnya di tangannya, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Meskipun suku He hanya memiliki satu kaisar perang, itu masih merupakan tabungan suku He selama bertahun-tahun, jadi pasti ada banyak harta berharga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso ke dalam kastil. Trenggiling memandang Wolf King dengan diam-diam dan berkata, biarkan aku masuk juga. Jangan pernah memikirkannya. Segera tumbuh dan bawa aku dan Qin Xi kecil ke kota. Serigala Raja berteriak. Apa? Aku adalah Raja Binatang Buas, dan kamu ingin aku menjadi tungganganmu. Sudah kubilang, jangan melangkah terlalu jauh. Trenggiling berkata dengan marah. Wolf King bercanda, apa? Kamu tidak yakin? Ayo kita berkompetisi. Oke, kamu luar biasa. Trenggiling itu memelototinya dengan tajam. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Itu berubah kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya yang panjangnya 5 atau 6 meter memancarkan aura ganas yang menakjubkan. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu melompat ke punggung Trenggiling. Wolf King berdiri di atas kepala Trenggiling, melambaikan cakarnya di depannya, dan berteriak dengan semangat, Ayo pergi. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Cepat atau lambat, aku akan memberimu pelajaran. Trenggiling mendengus dingin dan berlari keluar hutan lebat dengan langkah berat sambil mengeluarkan suara dentuman keras. Tanah berguncang. Dan itu meninggalkan jejak kaki sedalam satu kaki. Salju di pepohonan di sekitarnya berjatuhan. Kemanapun ia lewat, binatang buas yang ditemuinya lari dengan panik seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terjadi keributan sebesar ini? Apakah ini gelombang besar? Orang-orang yang berburu di hutan juga menjadi pucat karena ketakutan. Wolf King berteriak, Diam. Apakah kamu takut orang lain tidak tahu kita ada di sini? Trenggiling berkata dengan marah, Tidak bisakah kamu meminta terlalu banyak? Beraninya kamu membalas. Raja Serigala sangat marah. Dia menamparkan kepalanya dengan cakarnya, dan Trenggiling itu melompat kesakitan. Keributan itu semakin keras. Ini pasti gelombang besar. Ayo pergi dan lihat. Satu demi satu sosok bergegas dari segala arah. Merasakan aura itu, Kinfei yang hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, dia melompat turun dan mendarat di tanah, sambil berkata, Kalian berdua, Pergi dan tetaplah di bahuku. Trenggiling seolah diberi amnesti, itu langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu kiri Kinfei yang. Bajingan, aku sudah bilang padamu untuk melakukannya dengan sengaja. Wolf King dengan marah melompat dan menamparkan Trenggiling itu dengan cakarnya. Ia menabrak pohon besar dan tubuhnya hampir hancur. Ia bangkit dalam keadaan menyesal dan menatap Wolf King dengan marah, jika kamu terus seperti ini, Raja ini akan menjadi marah. Jika kamu punya nyali, datanglah. Pengikut kecil harus memiliki kesadaran sebagai pengikut kecil. Jika kamu berani melakukan ini lagi, aku akan langsung melumpuhkanmu. Wolf King dengan dingin mendengus. Aku akan menanggungnya. Trenggiling menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke depan Kinfei yang, dan melompat ke bahu kanannya. Kinfei yang mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bisa membiarkan kedua anak kecil ini terlalu sering tinggal bersama. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan bertengkar. Suara mendesing. Saat ini, beberapa pria parubaya memimpin dan tiba di tempat ini. Mereka melirik Kinfei yang dan kemudian melihat ke tempat lain. Salah satu dari mereka bertanya, Nak, keributan apa tadi. Semakin banyak orang datang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Saya juga tidak tahu. Kinfei yang mengangkat bahunya dan melangkah pergi. Berhenti. Seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun yang mengenakan kulit macan tutul tiba-tiba berteriak. Apa masalahnya? Kinfei yang berhenti dan menoleh untuk melihat pemuda berkulit macan tutul. Pemuda berkulit macan tutul itu berjalan menuju jejak kaki yang ditinggalkan Trenggiling. Setelah mengamatinya dengan cermat sejenak, dia perlahan mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jejak kaki lainnya, lalu melihat ke arah Kinfei yang dan berkata, Kamu bilang kamu tidak tahu, lalu apa yang terjadi dengan jejak kaki ini? Bagaimana saya tahu? Lagi pula, apa hubungannya denganku? Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. Pemuda berkulit macan tutul itu berteriak, Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, kamu tidak bisa pergi. Suara mendesing. Segera, lebih dari 10 orang menghalangi jalan Kinfei yang. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, semuanya berusia parubaya. Tubuh mereka berlumuran darah, dan bau darah menyengat. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Saya penasaran, mengapa Anda menghalangi saya? Karena keributan tadi datang darimu. Mangsa kami ketakutan karena keributan itu. Kamu kebetulan ada di sini, siapa lagi yang harus kami cari kalau bukan kamu? Beritahu kami, apakah ini ada hubungannya denganmu? Orang-orang di sekitar berteriak. Pemuda berkulit macan tutul tiba-tiba menyadari trenggiling di bahu Kinfei yang, dan matanya bersinar. Dia menatap Kinfei yang lagi dan mencibir, jangan tanya, semuanya. Keributan tadi disebabkan oleh binatang kecil di bahunya. Hai. Kenapa kecil sekali? Apakah mereka semua meminum pil transformasi? Semua orang melihatnya, dan mereka sangat terkejut. Pil transformasi sangat mahal, dan tidak banyak orang di kota rubah putih yang mampu membelinya. Dan orang ini adalah orang asing. Dia seharusnya seseorang dari tempat lain. Bukankah ini kesempatan bagus untuk memeras? Seorang wanita tua berjubah hijau berjalan keluar dan berkata dengan suara serak, meskipun trengiling itu kecil, bentuk kuku dan jejak kakinya sama persis. Pasti itu mereka. Kuku. Trengiling sudah sangat marah, dan ketika mendengar kata itu, ia menjadi sangat marah dan berteriak, penyihir tua, saya tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Hai. Ia dapat berbicara. Semua orang tercengang. Nilai pil pemecah kemacetan hampir setara dengan pil transformasi. Pemuda ini pasti orang kaya. Mata wanita tua berjubah hijau itu berkilat dingin. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Nak, siapa namamu dan dari mana asalmu? Sebelum memeras, dia harus mencari tahu identitas pihak lain. Kalau tidak, akan sial jika dia menabrak pelat besi. Kinfei Yang mengerutkan kening. Sepertinya hari ini tidak akan berjalan baik. Dia menatap trengiling dan Wolf King dengan ganas. Jika bukan karena dua bajingan ini, dia tidak akan menemui masalah seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Kinfei Yang berkata, Saya dari suku Matahari Ungu. Apa? Suku Matahari Ungu? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Semuanya? Jangan tertipu olehnya. Dia bukan dari suku Matahari Ungu. Karena suku Matahari Ungu terlalu jauh dari sini. Mustahil untuk datang ke sini tanpa beberapa tahun. Pemuda berkulit macan tutul itu mencibir dengan sedikit ejekan di matanya. Kinfei Yang menoleh untuk melihat pemuda berkulit macan tutul dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut gerbang teleportasi? Ada apa dengan orang ini? Dia terus menghalangi. Apakah dia punya dendam terhadapnya? 357. Pemuda berkulit macan tutul itu berkata, Berhentilah berdalih. Kamu sama sekali bukan dari suku Si Sun. Kinfei Yang berkata, Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Pemuda berkulit macan tutul itu mencibir. Tentu saja aku yakin, kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kinfei Yang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Mengapa dia merasa orang ini sangat mengenalnya? Mungkinkah dia berasal dari suku Hei atau suku Liu? Wanita tua berjubah hijau berkata, Karena Dingming berkata tidak, maka dia pasti bukan dari suku Si Sun. Dingming. Kinfei Yang tercengang. Tampaknya orang ini bukan dari suku Hei atau suku Liu. Nak, kamu benar-benar berani menggertak kami. Kamu punya nyali. Kami tidak akan mempersulitmu. Masing-masing 1 juta koin emas. Serahkan koin emasnya dan kami akan melepaskanmu. Tetapi jika kamu tidak menyerahkannya, jangan pernah berpikir untuk keluar dari hutan ini hidup-hidup. Mata semua orang terasa dingin. 1 juta. Kinfei Yang tertegun dan menatap mereka satu per satu. Ada sekitar 50 orang di sekelilingnya. 1 juta per orang hanya 50 juta. Baginya, 50 juta hanyalah setetes air di lautan. Namun, keserakahan manusia tidak mengenal batas. Jika dia benar-benar memberikannya kepada mereka sekarang, orang-orang ini pasti akan meminta harga selangit. Kesampingkan semua ini. Saat ini, tidak ada yang bisa mengambil setengah koin emas darinya. Kecuali dia bersedia. Mata Kinfei Yang berkedip dingin dan berkata, serigala bermata putih, treng giling, uji kekuatan mereka. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Kedua binatang itu berlari keluar dari bahunya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Tubuh kecil mereka mengembang tertiup angin dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Panjang keduanya 5 hingga 6 meter dan memiliki taring putih yang bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Begitu besar. Aura mereka juga sangat kuat. 50 orang itu terkejut. Apa yang Anda takutkan? Kami memiliki begitu banyak orang. Apakah Anda yakin kami tidak dapat membunuh mereka? Ding Ming berteriak. Benar. Jika kamu ingin menghasilkan banyak uang, kamu harus rela mempertaruhkan nyawamu. Tidak ada yang akan memberikannya kepadamu. Semuanya, ikut aku. Wanita tua berjubah hijau itu meraung dan auranya meledak. Dia memimpin dan bergegas menuju Wolf King dan Trenggiling. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang 5. Yang lain juga melepaskan auranya dan menerkam ke arah mereka. Untuk sesaat, tempat itu dipenuhi butiran salju. Saudara Wolf, aku serahkan penyihir tua itu padamu. Melihat ini. Trenggiling berbalik dan menyerang yang lain. Wanita tua berjubah hijau itu adalah Raja Pertempuran Bintang 5, sedangkan Raja Pertempuran Bintang 4. Meski hanya ada perbedaan satu level di antara mereka, kemungkinan besar wanita tua berjubah hijau itu masih memiliki lebih banyak seni bertarung. Karena itu, ia dengan bijak memilih untuk menyerahkan lawan, kelas berat ini kepada Wolf King untuk dihadapi. Namun, ini secara khusus menargetkan mereka yang lebih lemah darinya. Tidak berguna. Wolf King memelototinya dengan jijik dan langsung mengaktifkan berserkrage. Burung yang menonjol akan tertembak. Pernahkah kamu mendengarnya? Selain pemuda berkulit macan tutul, penyihir tua ini adalah yang paling sombong. Wolf King tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu. Ia bergegas ke depan wanita tua berjubah hijau dan melambaikan cakarnya. Ah! Sebelum wanita tua berjubah hijau itu sempat bereaksi, dia terlempar terbang dengan teriakan nyaring. Kekuatan yang sangat kuat. Ia memiliki seni pertarungan. Wajah wanita tua berjubah hijau itu penuh penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menggunakan otaknya. Dia terbang lebih dari 30 meter dan menabrak pintu batu besar seukuran rumah. Dia memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Adapun batunya, juga hancur berkeping-keping. Apa? Raja pertempuran bintang lima terbunuh dalam sekejap. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Semua orang memandang Raja Serigala, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terselesaikan. Aku akan membunuhnya. Saat ini, seorang pria kekar berpakaian kulit harimau melompat keluar dan berjalan menuju Raja Serigala dengan sikap berani dan tegas. Auranya sangat kuat. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang Enam, dan juga yang terkuat di antara orang-orang ini. Panah beku. Ketika dia berada 5 meter dari Wolf King, pria kekar berkulit harimau itu melambaikan tangannya yang seperti kipas, dan salju di sekitarnya naik ke udara. Dalam sekejap mata, banyak panah es terbentuk di depannya. Itu penuh sesak di area yang luas. Mereka berkedip dengan ketajaman yang mencengangkan. Matilah, bajingan. Saat pria kekar berkulit harimau itu meraung, panah es menembus udara dan melesat ke arah Wolf King. Ada begitu banyak orang yang tidak takut mati. Wolf King menyeringai dan bergegas ke depan, kedua cakarnya menari dengan liar. Retakan. Panah es yang tampak koko itu hancur seperti kayu mati. Ini, ini, ini sangat kuat. Ekspresi pria kekar berkulit harimau tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun, ketika panah es terakhir pecah, seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam dalam ketakutan. Celepuk. Dia pingsan dengan lemah di tanah bersalju. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus berjuang. Matanya dipenuhi keputus asaan. Bukankah kamu sangat kuat? Ingin membunuhku? Ayo, 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 bangun. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dengan kekuatan kecilmu. Wolf King berdiri di depannya. Matanya yang seperti lonceng dipenuhi dengan rasa jijik. Pria kekar berkulit harimau itu gemetar dan memohon, Tuan Serigala, tolong selamatkan hidupku. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Raja Serigala mengayunkan cakarnya ke belakang dan menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Bahkan dia sudah mati. Seberapa kuat Serigala itu? Yang lain ketakutan karena akalnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang. Pada saat yang sama, pemuda berkulit macan tutul juga memandang Wolf King dan mengerutkan kening. Dia sangat kuat. Sepertinya kita tidak bisa menyingkirkannya hari ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Qin Fei Yang. Kemudian, dia diam-diam mundur ke dalam hutan di belakangnya. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Qin Fei Yang sedang mengamati medan perang, dia telah memperhatikannya. Jadi Qin Fei Yang segera menyadarinya. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, Serigala bermata putih, Treng giling, cepatlah, jangan biarkan satu pun hidup. Dipahami. Raja Serigala merespons dan menyerang yang lain seperti binatang buas. Mayat berjatuhan satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana. Salju di sini diwarnai merah, dan bau darah menyengat. Tak lama kemudian, hanya tersisa selusin orang. Metode Treng giling juga sangat kejam. Mereka yang terbunuh olehnya tidak memiliki mayat yang utuh. Bahkan ada beberapa orang yang terinjak-injak hingga menjadi pasta daging. Kami bukan tandingan mereka. Berlari. Selusin orang yang masih hidup ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, ada juga beberapa orang yang relatif tenang. Ayo pergi dan tangkap anak itu. Selama kita menangkapnya, tidak peduli seberapa kuat kedua binatang itu, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah. Aku punya pemikiran yang sama. Sepertinya dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia jelas tidak kuat. Ayo pergi. Kedua pria parubaya itu bertindak serempak dan bergegas menuju Qin Feiyang. Keduanya adalah Raja Pertempuran Bintang Tiga. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki keterampilan bela diri tingkat rendah dan cukup kuat. Tapi yang jelas. Kali ini mereka menabrak pelat besi. Qin Feiyang mengangkat sudut mulutnya dan menoleh untuk melihat kedua pria itu. Nak, jika kamu ingin hidup, patuhlah untuk ditangkap. Kedua pria itu mencibir dan mengulurkan tangan mereka untuk meraih lengan Qin Feiyang. Mereka bahkan tidak menggunakan betelki mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka meremehkannya. Kamu harus membayar harga karena meremehkan orang lain. Gumam Qin Feiyang. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Betelki menutupi tinjunya dan dia dengan keras meninju perut bagian bawah kedua pria itu. Ah! Kedua pria itu menjerit dan langsung terlempar, menabrak salju. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dia sangat kuat. Kedua pria itu sangat tidak percaya. Kepala mereka dimiringkan dan mereka mati di tempat. Pada saat yang sama, Wolf King dan Trengiling juga ditangani oleh mereka yang melarikan diri. Tanah dipenuhi mayat-mayat yang patah dan anggota tubuh yang terpenggal. Darah mewarnai tanah menjadi merah sejauh ratusan meter. Tempat ini seperti neraka Asura. Mengerikan sekali. Wolf King dan Trengiling juga berlumuran darah. Mereka seperti dua dewa pembunuh dengan keganasan yang mengerikan. Wolf King berlari mendekat dan berkata dengan bangga, Kinzi kecil, kamu cukup efisien, bukan? Trengiling berkata dengan nada meremehkan, Cih, aku baru saja membunuh beberapa manusia munafik. Apa yang bisa dipamerkan? Wolf King melotot dan berkata dengan marah, Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Aku Trengiling yang santun dan berbudaya. Aku tidak akan bertengkar dengan orang tak tahu malu sepertimu. Trengiling menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi seukuran telapak tangan. Ia dengan cepat melompat ke bahu Kinfei yang sopan dan berbudaya. Wolf King tercengang saat mendengar ini. Ketika dia sadar kembali, dia sangat marah. Kawan ini pemarah. Jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, aku akan berjalan mundur di masa depan. Itu juga berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dengan amarah yang membara, ia menamparkan Trengiling dengan cakarnya. Namun, Kinfei yang mengulurkan tangan dan meraih Wolf King. Dia mengerutkan kening dan berkata, berhentilah main-main. Masih ada satu orang lagi yang harus ditangani. Siapa? Wolf King dan Trengiling melihat sekeliling dengan terkejut. Tapi mereka tidak melihat siapapun. Apa yang sedang anda cari? Saya sedang berbicara tentang orang bernama Dingming. Dia benar-benar kayu busuk. Kinfei yang tidak berdaya. Dingming. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Kedua binatang itu memandang Kinfei yang dengan bingung. Saya merasa dia sangat mengenal saya, jadi dia tidak melakukan apapun. Saya ingin melihat siapa dia. Kinfei yang berbalik dan melihat ke belakang hutan. Dingming sudah menghilang. Namun, dia meninggalkan jejak kaki yang lengkap di salju. Kedua binatang itu tetap berada di bahu Kinfei yang. Kinfei yang mengikuti jejak kaki itu dan mengejarnya sepanjang jalan. Seratus napas kemudian. Dia akhirnya melihat Dingming di depannya. Tapi dia tidak mengeluarkan suara dan hanya diam di belakang. Tapi pada akhirnya, Dingming tidak ingin pergi ke tempat lain. Kinfei yang mengambil jalan memutar yang besar, berlari keluar dari hutan lebat, dan bergegas menuju kota di depannya. Itu adalah kota rubah putih. Tembok kota kuno tingginya lebih dari 10 meter dan tertutup salju. Bangunan-bangunan di kota itu juga tertutup lapisan salju tebal. Sekilas, semuanya seputih salju. Wolf King tiba-tiba bertanya, Kinzi kecil, apakah ada tempat di kekaisaran Kin besar yang bersalju sepanjang tahun? Kinfei yang berkata, pasti ada, dan jumlahnya banyak. Wolf King berkata, mungkinkah tanah terlupakan adalah salah satu tempat itu? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia berani mengatakan hal lain, tapi dia benar-benar tidak berani memastikannya. Wolf King merenung sejenak dan berkata, Sudahkah Anda memikirkan suatu masalah? Bagaimana kita bisa kembali? Ya, penyihir tua itu tidak memberitahu kita bagaimana cara kembali. Apakah kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Trengiling berkata dengan heran. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Wanita tua itu mengirim kita ke sini. Dia pasti punya cara untuk kembali. Mari kita tunggu sampai kita menemukan api guntur surgawi. Kinfei yang tersenyum tipis. Meskipun dia sedang berbicara dengan Wolf King dan yang lainnya, matanya selalu tertuju pada Ding Ming. 358. Di gerbang kota, dua pria kekar berdiri tegak seperti lembing. Mereka berdua mengenakan jas hujan yang terbuat dari bulu macan kumbang hitam. Mereka tampak sangat mengesankan. Raja Serigala menghela nafas. Binatang buas yang tinggal di sini sungguh menyedihkan. Iya. Sepanjang jalan, semua manusia yang kami temui, tidak peduli kuat atau lemah, mengenakan mantel bulu binatang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat binatang buas di zona terlupakan akan punah. Trengiling berkata, agak marah. Mengapa manusia bisa membunuh binatang secara sembarangan seperti ini? Kinfei yang tertawa, kepunahan agak terlalu serius. Mantel bulu binatang bisa dipakai selama bertahun-tahun. Trengiling berkata, kalau begitu, kamu juga harus mendapatkannya. Ada yang sudah jadi di sini. Di mana ada yang sudah jadi? Kenapa aku tidak melihatnya? Wolf King melihat sekeliling dengan curiga. Trengiling terkekeh, bukankah itu ada di tubuhmu? Wolf King tertegun, dan tiba-tiba matanya menampakkan cahaya yang tajam, memandang Trengiling dengan tidak ramah. Trengiling menciutkan lehernya dan buru-buru berkata, seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Wolf King menyeringai, aku suka menjadi penjahat, lalu kenapa? Kedua lelaki kecil itu mulai saling mencubit lagi. Kinfei yang tidak bisa menahan sakit kepala, dan berkata dengan marah, bisakah Anda memberi saya kedamaian dan ketenangan? Melihat Kinfei yang marah, Raja Serigala dan Trengiling segera patuh. Tapi mereka masih saling menatap. Berhenti. Saat Kinfei yang hendak memasuki kota, kedua penjaga kota memandangnya, mengangkat alis, dan memblokir di depan Kinfei yang. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan ragu, ada apa, dua kakak laki-laki. Apakah kamu yang membunuh orang di hutan lebat di sana? Salah satu pria kekar bertanya. Dia memiliki tahi lalat hitam seukuran pelet di sisi kiri wajahnya. Hmm. Kinfei yang mengangkat alisnya. Saat Dingming memasuki kota tadi, dia tidak menyapa kedua orang ini. Dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, jadi bagaimana keduanya bisa tahu? Pria tahi lalat itu berkata, jangan coba-coba berdalih. Saat kamu membunuh orang, seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri dari jauh. Jadi masih ada ikan yang lolos dari jaring. Kinfei yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, dua kakak laki-laki, kami juga terpaksa membunuh mereka. Apakah begitu? Keduanya mencibir. Ya, mereka bergandengan tangan memeras saya. Apa yang bisa saya lakukan? Kinfei yang tampak tidak berdaya. Mereka memang bersalah karena memerasmu. Namun, kamu seharusnya tidak membunuh mereka semua. Tahukah kamu apa dampak tindakanmu terhadap White Fox City? Keduanya berteriak. Wolf King berkata melalui telepati, Kinzi kecil, cepatlah. Dingming akan segera menghilang. Kinfei yang melihat ke jalanan kota. Dingming telah mencapai perempatan dan berjalan ke kanan. Apa yang kamu lihat? Apakah menurutmu kita tidak ada? Kedua pria kekar itu berkata dengan marah. Mereka sangat tidak senang dengan perasaan diabaikan. Tranggiling berkata melalui telepati, Sial, mereka hanya mendekati kematian. Jangan impulsif. Keduanya hanya menginginkan keuntungan. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Kinfei yang diam-diam mencibir. Dia mengeluarkan 200 koin emas dan menyerahkannya kepada kedua pria itu, sambil berkata sambil tersenyum, Ini hadiah kecil dariku. Mata kedua pria itu berbinar, tetapi ketika mereka melihat kedua ratus koin emas, mereka mengerutkan kening lagi. Itu saja. Apakah kamu mencoba memecat pengemis? Kedua pria itu mencibir. Oh, apakah kamu tidak puas? Mata Wolf King berkilat tajam. Kinfei yang juga mengangkat alisnya dan berkata, Saya sendirian dan tidak punya banyak tabungan, mohon tidak keberatan. Apakah begitu? Kalau begitu tunjukkan padaku tas kosmosmu. Pria kekar dengan tahil alat mengulurkan tangannya di depan Kinfei yang dan memandang Kinfei yang dengan arogan. Kamu ingin mencari tas kosmosku? Senyuman di wajah Kinfei yang langsung digantikan oleh embun beku. Anda benar-benar tidak menginginkan wajah. Apakah kamu masih menginginkannya atau tidak? Dia dengan santai melemparkan 200 koin emas kepada mereka berdua, lalu berbalik dan berjalan ke kota. Apa? Beraninya kamu menjadi begitu sombong di sini? Orang-orang yang masuk dan keluar memandang Kinfei yang dengan kaget. Wajah kedua pria kekar itu juga pucat. Meski kekuatan mereka tidak terlalu bagus, mereka mendapat dukungan. Setelah menjaga gerbang kota begitu lama, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka dengan keras. Belum lagi melemparkan koin emas ke arah mereka dan mempermalukan mereka. Berhenti di sana. Kedua pria itu berteriak bersamaan. Kinfei yang menutup telinga. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarku? Pria kekar dengan tahil alat bergegas ke belakang Kinfei yang dengan marah dan segera menamparnya. Namun, Kinfei yang acuh tak acuh, seolah dia tidak menyadarinya. Tamparan itu hendak mendarat di kepalanya. Saat ini, Raja Serigala melambaikan kaki kecilnya dan menamparkan pergelangan tangan pria kekar itu, langsung menepis tangan pria itu. Kamu masih berani melawan. Pria kekar dengan tahil alat itu sangat marah. Betelki muncul di telapak tangannya dan dia menamparkan ke arah Wolf King. Raja Pertempuran Bintang 1. Raja Serigala tercengang, dan matanya dipenuhi sarkasme. Mengapa ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka? Ledakan. Ia melambaikan cakarnya. Betelki emas meluncur seperti arus deras. Ah! Pria kekar dengan tahil alat itu menjerit dan terlempar ke tempat. Dalam sekejap, kulit dan dagingnya terkoyak dan dia berlumuran darah. Dengan keras, dia menabrak tembok kota dan kemudian jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. I itu, itu benar-benar melukai penjaga kota. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Penjaga kota lainnya berdiri di gerbang kota dan melihat pemandangan ini. Mulutnya terbuka lebar dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Ambillah 200 koin emas sebagai uang untuk membeli pil penyembuhan untukmu. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh dan bergegas menuju perempatan. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak menoleh ke belakang untuk melihat kedua penjaga itu. Penjaga di gerbang kota berlari ke arah Pria kekar dengan tahil alat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Pria kekar dengan tahil alat itu menggelengkan kepalanya. Dia memanjat dalam keadaan menyesal dan mengangkat kepalanya untuk melihat punggung Qin Fei yang. Matanya bersinar dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Kamu tetap di sini dan lihat. Aku akan mencari kaptennya dan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Pria kekar dengan tahil alat mengatakan ini, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Saat ini, Qin Fei yang juga sampai ke tengah perempatan dan berbalik untuk melihat jalan di sebelah kanan. Jalanan dipenuhi orang dan kereta, tapi Ding Ming tidak ditemukan. Trengiling berkata dengan marah, kedua penjaga itu benar-benar menghalangi. Hai. Wolf King tertawa dan berkata, tidakkah kamu mengaku sebagai seorang pria sejati? Mengapa kamu masih memarahi orang? Trengiling mendengus dingin, seorang pria juga punya saat-saat ketika dia marah. Lupakan saja, dengan karaktermu yang tidak tahu malu, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Wolf King berkata dengan nada menghina, saya tidak mengerti, tapi selama saya di sini, Ding Ming tidak bisa melarikan diri. Trengiling tertegun dan berkata, benar, hidungmu lebih sensitif daripada hidung anjing. Kamu mendekati kematian. Raja Serigala marah. Yang paling dia benci adalah orang membandingkan lehernya dengan hidung anjing. Ia melompat dan mendarat di depan Trengiling seperti kilat, dan langsung menamparkan Trengiling tersebut dengan cakarnya. Serigala Bajingan, Raja ini dan kamu tidak bisa didamaikan. Trengiling mengaum lagi dan lagi, mengagetkan semua orang di jalan. Mereka semua melihatnya. Seekor binatang buas yang bisa berbicara. Semua orang mengelilinginya dengan terkejut. Inilah yang terjadi jika kamu berbicara kotor. Wolf King mendengus dan bertepuk tangan. Kin Fe yang mendorong kerumunan dan berjalan di depan Trengiling. Dia berkata tanpa daya, bisakah kalian berhenti? Trengiling berkata dengan marah, ini bukan salahku, kamu harus memarahi Serigala Bajingan. Apa katamu? Mata Wolf King berkilat tajam. Beberapa kali ini, Trengiling lah yang memulai masalah terlebih dahulu, dan sekarang malah menyalahkannya. Cukup. Kalian semua adalah tuanku. Tuan, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Wajah Kin Fe yang dipenuhi amarah. Dia sangat ingin menamparkan mereka. Trengiling tersenyum malu. Ia tidak berani menjadi tuan dari orang yang galak ini. Meski belum lama mengenal Kin Fe yang, ia sudah mengetahui karakternya. Meskipun dia terlihat sangat mudah diajak bicara sekarang, jika dia benar-benar marah, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sebagai pribadi, seseorang harus tahu cara mengamati ekspresi orang. Sebagai binatang buas, ia harus tahu kapan harus berhenti. Ia melompat ke bahu kanan Kin Fe yang dan berbaring di sana dengan patuh, seperti bayi yang patuh. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Wolf King, cepat lacak dinging. Orang munafik. Wolf King menatap Trengiling, mengendus dengan hati-hati, dan berkata, langsung saja. Kin Fe yang memandang kerumunan di depannya dan berkata sambil tersenyum, tolong beri jalan. Orang-orang mundur ke samping dan membuat jalan. Namun seorang remaja putri tidak minggir dan menghalangi jalan. Dia mengenakan mantel bulu cerpelai seputih salju. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan fitur wajah halus, pakaian ramping, dan pipinya memerah di cuaca dingin. Rambut hitam halusnya diikat tinggi dengan jepit rambut giok indah dimasukkan ke dalamnya, memperlihatkan latar belakangnya yang luar biasa. Pasalnya, jepit rambut giok, baik dari segi pengerjaan maupun kualitas, bisa dibilang yang terbaik. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Dia memandang Wolf King dengan rasa ingin tahu, matanya yang besar bersinar dengan cahaya yang aneh. Kin Fe yang bertanya, Nona, ada apa? Wanita berbulu cerpelai mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke arah Raja Serigala. Jual padaku. Kin Fe yang mengerutkan kening dan hendak menolak. Tapi Wolf King berkata lebih dulu, tidak perlu bertanya padanya, katakan saja padaku, apa yang bisa kamu berikan padaku. Jika aku puas, aku akan meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang, dan mengikutimu di masa depan. Ia tertawa sinis. Tinggalkan kegelapan dan bergabunglah dengan terang. Wajah Kin Fe yang berkedut. Mata wanita berbulu cerpelai berbinar, dan dia menatap Wolf King dan berkata, Selama kamu mengikutiku, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Wolf King bertanya, Benarkah? I'm a woman of my world. Wanita berbulu cerpelai itu mengangguk. Wolf King tertawa dan berkata, Saya ingin pergi ke suku matahari ungu, apakah Anda punya cara? Mengapa kamu pergi ke suku matahari ungu? Wanita berbulu cerpelai terkejut. Kerumunan di sekitarnya juga mulai berdiskusi dengan suara pelan, mata mereka dipenuhi kebingungan. Wolf King berkata, Jangan banyak bertanya, katakan saja padaku, apakah kamu punya cara? Wanita berbulu cerpelai berkata, Tentu saja ayahku mengetahui koordinat suku matahari ungu. Mata Kin Fe yang berbinar. Ia mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan koordinat suku matahari ungu. Tapi dia tidak menyangka akan menemukannya begitu dia memasuki White Fox City. 359 Wolf King juga sangat gembira dan melompat ke bahu wanita berbulu cerpelai. Kemudian, Ia mulai mencari informasi. Tapi Wolf King dan wanita berbulu cerpelai berkomunikasi satu sama lain melalui telepati, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Trenggiling memandang ke arah Raja Serigala dan kemudian ke Kin Fe yang. Melihat ada sedikit senyuman di mata Kin Fe yang. Ia menggunakan telepati dan bertanya dengan bingung, Kin Fe yang, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kin Fe yang terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Trenggiling berkata, Serigala Bajingan akan menghianati kita, dan kamu masih tertawa. Menghianati kami. Kin Fe yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, itu tidak akan menghianati kita. Kamu sangat percaya diri. Trenggiling terkejut. Kamu tidak akan mengerti persahabatanku dengan Rufian Wolf. Kin Fe yang tersenyum tipis. Saat ini, Raja Serigala tiba-tiba berteriak. Gadis kecil Meng, Bukankah kamu terlalu tulus? Lupakan saja, Aku akan terus mengikuti Little Kin Si. Setelah itu, Wolf King melompat dan mendarat di bahu Kin Fe yang. Wanita berbulu cerpelai itu mengerutkan kening. Kin Fe yang berkata melalui telepati, Bagaimana? Apakah kamu mengetahuinya? Wolf King berkata, Ayo pergi dulu, Kita bicara lagi nanti. Mata Kin Fe yang berkilat, Dan dia berjalan melewati wanita berbulu cerpelai. Wanita berbulu cerpelai menoleh untuk melihat Kin Fe yang dan mengerutkan kening, Berapa banyak koin emas yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menjualnya kepada saya? Kalau tidak mau, Apa yang bisa saya lakukan? Kin Fe yang menoleh dan tersenyum pada wanita itu, Lalu berbalik dan melangkah pergi. Huh? Tunggu, Kamu akan segera tahu konsekuensi dari menolaku. Wanita berbulu cerpelai itu mendengus dan juga pergi. Di keramaian. Sambil mengejar Ding Ming, Kin Fe yang bertanya, Serigala bermata putih, Apa yang terjadi? Wolf King berkata dengan marah, Wanita itu mendesak agar kakaknya pulang bersamanya sebelum dia memberi tahu kakaknya koordinat suku si yang. Treng Giling berkata dalam kesadarannya, Jadi kamu mendekatinya untuk mendapatkan koordinatnya. Wolf King berkata, Bagaimana menurutmu? Treng Giling berkata, Saya pikir kamu akan menghianati saya. Penghianatan. Raja Serigala tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bodoh sekali. Di dunia ini, Siapapun bisa menghianati Kin Fe yang, Kecuali Wolf King. Treng Giling tidak akan mampu memahami logika di baliknya dalam waktu sesing. Singkat itu. Wolf King mengabaikannya dan mengirimkan suaranya, Latar belakang wanita itu sama sekali tidak sederhana. Apa maksudmu? Kata Kin Fe yang. Keluarga Mengnya adalah keluarga terbesar di Kota Rubah Putih. Lagi pula, Ayahnya adalah wali kota-kota Rubah Putih dan memiliki kekuatan Kaisar Tempur Bintang 1. Kakeknya bahkan lebih kuat, Dia adalah Kaisar Tempur Bintang 3. Wolf King mengirimkan suaranya. Treng Giling berkata dengan heran, Bukankah itu berarti Kota Rubah Putih adalah milik keluarganya? Kamu tidak bodoh. Wolf King melihatnya sekilas dan berkata, Kota Rubah Putih berada di bawah kendali keluarga Meng, Tetapi mereka bukan milik suku manapun. Tetapi karena kekuatan keluarga Meng, Semua suku dalam radius seribu mil, Termasuk beberapa suku besar di dekatnya, Akan memberi mereka wajah. Juga, Kota Rubah Putih adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya nakal. Setiap hari, Banyak orang datang untuk berdagang. Oleh karena itu, Keluarga Meng telah mendirikan pavilion perdagangan di seberang rumah wali kota. Bahkan suku-suku besar pun sering datang ke sini untuk membeli sumber daya. Wolf King berkata dalam satu tarikan napas. Matanya serius. Pengaruh keluarga Meng di Kota Rubah Putih terlalu kuat. Tidak mudah mendapatkan koordinatnya. Treng Giling berkata, Hanya keluarga Meng yang mengetahui koordinat suku siang. Selain keluarga Meng, Tidak ada orang lain yang tahu, Termasuk para pemimpin suku besar di dekatnya. Kata Raja Serigala. Mengapa demikian? Treng Giling bingung. Saya mendengar dari wanita itu bahwa suku zi yang terlalu jauh dari sini. Tidak ada seorang pun yang mau pergi ke sana. Keluarga Meng mengetahui koordinatnya karena kakek wanita itu adalah seorang alkemis. Dia pernah pergi ke Kota Sky Thunder di suku zi yang untuk membeli resep alkimia. Kata Raja Serigala. Treng Giling tertegun dan bertanya, Di mana kota langit guntur? Wolf King menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya tidak punya cukup waktu untuk menanyakannya. Ia menambahkan, Tetapi ada satu hal yang sangat aneh. Apa itu? Kin Fe Yang dan Treng Giling bingung. Wolf King berkata, Hanya ada satu alkemis dalam seribu mil. Bagaimana mungkin? Kin Fe Yang terkejut. Memang ada sangat sedikit alkemis, Tapi itu seharusnya tidak terlalu menyedihkan. Itu benar. Wanita itu sendiri yang mengatakannya. Hanya kakeknya yang seorang alkemis. Ini juga alasan utama mengapa keluarga Meng bisa mendominasi Kota Rubah Putih. Kata Raja Serigala. Apa yang dikatakan manusia? Oh iya, Kalau harimau tidak ada, Kera akan menjadi raja. Saya khawatir ini adalah keluarga Meng. Treng Giling tertawa jahat. Kami hanya pejalan kaki di negeri terlupakan. Apakah mereka harimau atau monyet? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya ingin koordinatnya. Kin Fe Yang berkata dengan acuh tak acuh, Tapi ada sedikit kecurigaan di matanya. Kota Langit Guntur. Api Guntur Surgawi. Keduanya memiliki kata Guntur Surgawi. Mungkinkah itu ada hubungannya? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya. Dia sampai di persimpangan lain jalan, Melihat kedua jalan di depannya, Dan bertanya, Ke arah mana Ding Ming pergi? Wolf King mengendus dengan hati-hati. Kiri. Kita harus bergegas. Terlalu banyak orang di jalanan dan baunya semakin samar. Saya tidak tahu. Kata Raja Serigala. Kin Fe Yang mengerutkan kening Dan menggunakan wind reading steps untuk mempercepat. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Kin Fe Yang datang ke pusat kota Rubah Putih. Rumah Tuan Kota berada tepat di depannya. Tingginya lebih dari 20 meter dan tertutup salju tebal. Penjaga berdiri tegak dan tegak di sekelilingnya. Mereka menatap lurus ke depan dengan mata tajam Dan aura pembunuh terpancar dari tubuh mereka. Di seberang gerbang istana Tuan Kota, Ada olah yang agak pendek. Demikian pula, Ada penjaga setiap tiga langkah Dan seorang penjaga setiap tujuh langkah. Keamanannya sangat ketat. Ada tiga kata tebal yang terukir di gerbang olah. Paviliun Perdagangan. Banyak orang keluar masuk dengan tergesa-gesa. Berhenti. Saat dia tiba, Wolf King berteriak diam-diam. Kin Fe Yang menginjak rem. Wolf King melirik ke istana Tuan Kota Dan kemudian ke paviliun perdagangan. Matanya bersinar dan dia berkata, Dia memasuki paviliun perdagangan. Apa yang dia lakukan di paviliun perdagangan? Trenkiling bingung. Ayo kita lihat dan kita akan tahu. Kin Fe Yang melangkah masuk. Segera, seorang remaja putri berusia tujuh belas atau delapan belas tahun maju ke depan. Wanita muda itu memandang Wolf King dan Trenkiling dengan sedikit kegembiraan di matanya. Itu sudah jelas. Kedua binatang kecil ini telah menghonsumsi transformation elixir. Ini juga membuktikan bahwa orang di depannya pastilah orang kaya. Dia memandang Kin Fe Yang dan tersenyum. Tuan muda, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak perlu menghiburku. Aku hanya berjalan-jalan saja. Kin Fe Yang tersenyum dan berjalan melewati wanita muda itu, mengamati Allah. Secercah kekecewaan muncul di mata wanita muda itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia berjalan ke sisi Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, Setiap orang yang datang adalah tamu. Apakah Tuan muda ingin membeli sesuatu atau tidak? Saya harus menghibur Anda dengan baik. Kin Fe Yang memandangnya dengan heran dan berkata kepada Raja Serigala dan Trenkiling, Kalian berdua perhatikan, aku akan melihat obat mujarab di sini. N. Kedua binatang itu mengangguk setuju. Kemudian, mereka dengan cermat mengamati semua orang di aula. Kin Fe Yang berkata kepada wanita muda itu, bahwa saya melihat obat mujarab. Ramuan. Mata wanita muda itu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Semua obat mujarab ada di lantai dua. Tuan muda, tolong ikuti saya. Ada lantai dua. Kin Fe Yang terkejut. Wanita muda itu tertegun dan bertanya, Tuan muda, tahukah Anda? Apakah ini pertama kalinya Tuan muda berada di pavilion perdagangan? Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Saya sudah di sini beberapa tahun yang lalu. Sudah terlalu lama, jadi saya lupa. Wanita muda itu tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, Pavilion perdagangan kami memiliki total enam lantai. Lantai pertama hanya menjual beberapa barang biasa dan kebutuhan sehari-hari. Lantai dua menjual ramuan dan bahan obat. Lantai tiga, empat, dan lima adalah rumah lelang super besar. Wanita muda itu menjelaskan. Kin Fe Yang berkata, Bagaimana dengan lantai enam? Lantai enam adalah ruang VIP. Hanya tamu terhormat dari pavilion perdagangan atau mereka yang memiliki kesepakatan besar yang memenuhi syarat untuk naik. Kata wanita muda itu. Kin Fe Yang mengangguk. Wolf King berkata melalui transmisi suara, Kin Z kecil, aku tidak dapat menemukan dinging. Aromanya juga tidak ada di lantai pertama. Trenngiling berkata, Saya juga tidak melihatnya. Kalau begitu ayo pergi ke lantai dua. Kin Fe Yang menjawab secara diam-diam dan berkata kepada wanita muda itu sambil tersenyum, Bawa aku ke lantai dua. Oke. Wanita muda itu mengangguk dan memimpin di depan. Setelah beberapa saat, Dia datang ke tangga dan berjalan dengan cepat. Mata Wolf King berbinar dan dia berkata pada dirinya sendiri, Ada aroma dingming di sini. Saya ingin melihat siapa dia. Cahaya dingin melintas di mata Kin Fe Yang. Di lantai dua, Suasananya jauh lebih tenang. Hanya ada lima puluh atau enam puluh orang di aula, Yang panjangnya ratusan mil. Di tanah, Ada konter transparan yang tertata rapi. Di dalamnya, Ada berbagai macam bahan obat dan ramuan, Yang sangat mempesona. Tidak ada orang di sini juga. Kin Fe Yang melirik ke lima puluh atau enam puluh orang dan tidak menemukan dingming. Apakah dia ada di rumah lelang? Tapi saat ini, Wolf King berkata melalui transmisi suara, Aroma dingming ada di aula. Bagaimana mungkin? Kin Fe Yang melihat lebih dekat lagi. Bahkan anggota staf. Namun pada akhirnya, Dia tidak melihat dingming. Tapi mengapa Wolf King mengatakan bahwa aroma dingming ada di sini? Mungkinkah? Tiba-tiba, Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dingming mungkin telah mengubah penampilannya. Pada saat ini, Wanita muda itu bertanya, Tuan muda, Obat mujarab apa yang Anda butuhkan? Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Lihat saja. Wanita muda itu membawanya menuju konter. Pada saat yang sama, Di konter seberang, Ada seorang lelaki tua berambut hitam dan berkulit macan tutul. Dia sedang melihat obat mujarab di konter, Tapi tatapannya sesekali melirik ke arah Kin Fe Yang. Wolf King telah mencari dingming sepanjang waktu dan juga melihat lelaki tua berpakaian hitam itu. Pada awalnya, Ia tidak peduli, Tetapi segera ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena aroma dingming berasal dari lelaki tua berpakaian hitam. Jadi itu kamu. 360. Kin Fe Yang sedang memegang pil penyembuh dan melihatnya dengan cermat. Mendengar transmisi suara Wolf King, Matanya bersinar dan dia menoleh untuk melihat lelaki tua berambut hitam itu. Penampilan seseorang bisa berubah, Tapi bau yang dikeluarkannya tidak akan berubah. Dia percaya pada indra penciuman Wolf King, Jadi itu pasti tidak salah. Namun dia hanya melihatnya sekilas, Lalu menoleh ke arah wanita muda itu dan berkata sambil tersenyum, Apakah tidak ada pil obat yang kualitasnya lebih baik? Tuan muda tidak puas. Wanita muda itu mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit tidak senang. Ini adalah pil obat terbaik di kota rubah putih, Dan dia sebenarnya tidak menyukainya. Namun, Wanita muda itu tidak tahu bahwa Kin Fe Yang bukannya tidak puas, Tetapi sangat tidak puas. Pil penyembuh ini hanyalah pil obat biasa. Lebih-lebih lagi. Bahkan di antara pil penyembuh biasa, Itu dianggap sebagai barang bermutu rendah. Bagaimana pil obat seperti itu bisa masuk ke mata seorang alkemis kelas atas Yang bisa memurnikan dua urat pil. Bahkan pil obat yang dia saring dengan santainya lebih kuat dari ini. Tapi dia hanya tersenyum, Meletakkan pil penyembuh di konter, Dan berbalik untuk berjalan ke konter lain. Meskipun wanita muda itu sedikit tidak puas, Dia tetap mengikutinya. Karena di matanya, Kin Fe Yang adalah seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembeli. Faktanya, Kin Fe Yang sama sekali tidak berminat untuk melihat pil obat ini. Dia memperhatikan lelaki tua berambut hitam itu. Tapi setelah beberapa saat, Dia sampai di konter. Bunga merah menyala menarik perhatiannya. Itu sebenarnya adalah bunga sembilan matahari. Dan di samping bunga sembilan matahari, Ada pohon kaca api merah. Dia benar-benar telah mengambil harta karun. Kin Fe Yang sangat gembira dan hendak bertanya kepada wanita muda itu tentang harganya. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan diam-diam bertanya, Tidakkah menurutmu itu aneh? Apa yang aneh? Wolf King dan Trenggiling bingung. Dalam seribu mil, Hanya kakek wanita itu yang merupakan seorang alkemis, Lalu mengapa dia menjual tanaman obat di pavilion perdagangan? Kata Kin Fe Yang. Logikanya, Keluarga Meng harus langsung memurnikan ramuan obat tersebut menjadi pil obat. Karena harga pil obat jadi akan beberapa kali lebih tinggi dibandingkan harga jamu. Lebih-lebih lagi, Ramuan obat hanya berguna bagi para alkemis. Jika seseorang bukan seorang alkemis, Tidak peduli betapa berharganya ramuan itu, Itu akan sia-sia. Di seluruh wilayah ini, Selain keluarga Meng, Tidak ada alkemis lain. Siapa yang datang ke sini untuk menjual jamu ini? Untuk beberapa alasan, Kin Fe Yang memiliki intuisi ketika melihat ramuan ini. Penjualan tanaman obat ini oleh keluarga Meng tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mendengar kata-kata Kin Fe Yang, Raja Serigala dan Trenggiling juga merasa sedikit aneh. Melihat Kin Fe Yang sedang mengukur bahan obat, Tatapan aneh melintas di mata wanita muda itu. Dia bertanya, Tuan muda, Apakah Anda menginginkan ramuan ini? Kin Fe Yang bertanya, Berapa harga bunga sembilan matahari ini? 200 ribu koin emas per bunga. Masih ada lagi di gudang. Jika Tuan muda membutuhkan dalam jumlah besar, Saya dapat memberi Anda diskon. Wanita muda itu tersenyum. Sangat murah. Kin Fe Yang terkejut dan bertanya, Berapa banyak? Wanita muda itu berkata, Saya tidak yakin, Tapi seharusnya ada tidak kurang dari 20 bunga. Kin Fe Yang diam-diam terkejut. Bunga sembilan matahari jarang ditemukan di tingkat spiritual, Tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak di sini. Wolf King mendesak, Kin Z kecil, Tunggu apa lagi? Cepat beli semuanya. Kin Fe Yang diam-diam berkata, Jangan khawatir, Mari kita cari tahu situasinya dulu. Dia percaya pada intuisinya bahwa pasti ada rahasia Di balik tanaman obat yang dijual di pavilion perdagangan. Saat ini, Orang tua berambut hitam di seberangnya membeli obat mujarab, Menaruhnya di pelukannya, Dan berjalan menuju Kin Fe Yang. Kin Fe Yang segera menyadarinya. Kilatan melintas di matanya. Setelah lelaki tua berambut hitam itu berjalan mendekat, Dia terkekeh dan berkata, Anak muda, Apakah kamu punya waktu untuk berbicara? Kin Fe Yang menoleh untuk melihat lelaki tua berambut hitam itu Dan bertanya dengan bingung, Orang tua, Apakah kamu berbicara denganku? Tria tua berambut hitam itu mengangguk. Aneh. Kenapa dia berinisiatif mendekatiku? Kin Fe Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, Jika saya punya waktu, Apa yang ingin dibicarakan orang tua itu? Tria tua berambut hitam itu menatap wanita muda itu Dan berkata dengan suara serak, Ayo cari restoran dan bicara pelan-pelan. Oke. Kin Fe Yang mengangguk. Melihat ini, Wanita muda itu buru-buru berkata, Tuan muda, Apakah Anda masih ingin membeli ramuan ini? Saya bukan seorang alkemis, Apa gunanya ramuan ini? Kin Fe Yang tersenyum tipis, Mengeluarkan lima puluh koin emas, Dan berkata, Ini untuk kerja kerasmu. Terima kasih, Tuan muda. Mata wanita muda itu berbinar, Dan dia buru-buru menerimanya Dan membungku untuk berterima kasih padanya. Tidak apa-apa. Kin Fe Yang melambaikan tangannya Dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Orang tua, Kejar kamu. Orang tua berambut hitam itu Mengangguk dan berbalik Untuk berjalan ke lantai satu. Kin Fe Yang mengikuti dari belakang. Setelah keduanya pergi satu demi satu, Sebuah pintu di sudut terbuka. Seorang pria parubaya Dengan wajah persegi keluar dari dalam. Pria parubaya itu berjalan Ke sisi wanita muda itu Dan bertanya, Mengapa anak itu bertanya tentang jamu? Apakah dia seorang alkemis? Tidak. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya Dan berkata, Saya pikir dia hanya penasaran. Pria parubaya itu berkata, Baiklah kalau begitu, Lanjutkan menonton. Jika ada yang membeli jamu, Segera lapor ke saya. Iya. Wanita muda itu mengangguk. Pria parubaya itu berbalik untuk pergi, Tetapi tiba-tiba berbalik untuk melihat Wanita muda itu dan bertanya, Apakah kamu melihat dingming? Wanita muda itu berkata, Saya melihatnya kembali, Tapi dia tiba-tiba menghilang. Pria parubaya itu berkata dengan marah, Pavilion perdagangan sangat sibuk sepanjang hari, Dan dia masih punya waktu untuk berlarian. Saat kamu melihatnya, Suruh dia datang menemui saya segera. Oke. Wanita muda itu menjawab. Pada saat yang sama, Kin Feiyang mengikuti lelaki tua berambut hitam itu dan berjalan keluar dari pavilion perdagangan. Kin Feiyang mentransmisikan suaranya, Serigala bermata putih, Apakah kamu yakin dia adalah dingming? Wolf King berkata, Kaka yakin? Aneh? Apa yang ingin dia lakukan? Kin Feiyang bingung. Orang tua berambut hitam tiba-tiba mundur selangkah dan berjalan berdampingan dengan Kin Feiyang, Berbisik, Anak muda, Tahukah kamu mengapa orang tua ini tiba-tiba datang menemuimu? Kin Feiyang terkejut dan berkata, Tolong beri saya pencerahan. Orang tua berambut hitam itu berkata, Karena kamu akan membeli ramuan itu. Hati Kin Feiyang bergetar, Dan bertanya dengan tenang, Apakah ada masalah dengan ramuan itu? Ada masalah besar. Mata lelaki tua berambut hitam itu berbinar dan berkata, Kamu harus tahu bahwa hanya keluarga Meng yang memiliki alkemis di daerah ini. Kin Feiyang mengangguk. Lelaki tua berambut hitam itu berkata, Kalau begitu, mengapa mereka menjual jamu? Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya, berpura-pura bingung. Orang tua berambut hitam berkata, Sejujurnya, ada alkemis lain di daerah ini. Hem. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya, Di mana alkemis lainnya? Pria tua berambut hitam itu berkata, Mereka semua dibunuh oleh keluarga Meng. Apa? Kin Feiyang terkejut. Keluarga Meng menjual jamu di pavilion perdagangan. Untuk menarik orang agar membelinya. Anda tahu bahwa jamu tidak banyak berguna bagi orang biasa. Oleh karena itu, Orang yang pergi dan membeli tanaman obat pastilah seorang alkemis. Dan begitu seseorang membeli jamu, Mereka akan segera dibunuh oleh keluarga Meng. Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan suara yang dalam. Mengapa keluarga Meng melakukan itu? Trenggiling menjadi bingung. Orang tua berambut hitam itu berkata, Sederhana saja. Tanpa alkemis lain, Keluarga Meng dapat dengan aman menjaga kota rubah putih. Trenggiling mendengus dingin, Keluarga Meng benar-benar tercelah. Orang tua berambut hitam itu mencibir, Jika keluarga Meng tidak tercelah, Mereka akan dimusnahkan oleh suku-suku terdekat. Mata Kin Feiyang berkilat dan dia bertanya dengan curiga, Orang tua, Ini pasti rahasia keluarga Meng, kan? Saya punya teman yang bekerja di pavilion perdagangan. Dan suatu kali, ketika saya sedang minum bersamanya, Dia terlalu banyak minum dan menceritakan rahasia ini kepada saya. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Kin Feiyang menganggup dan bertanya, Lalu mengapa kamu membantuku? Aku membantumu karena kamu orang asing Dan aku tidak ingin kamu mendapat masalah. Ada alasan lain, Cucuku juga seorang alkemis. Sama sepertimu, Dia tidak mengetahui rahasia ini pada saat itu Dan pergi ke pavilion perdagangan Untuk membeli jamu dengan senang hati. Pada akhirnya, Dia menjadi sasaran keluarga Meng Dan meninggal di luar kota. Saat aku menemukannya, Dia sudah menjadi mayat yang dingin. Kata lelaki tua berambut hitam itu Dengan kebencian di matanya. Kin Feiyang berkata, Keluarga Meng benar-benar tidak berperasaan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Keluarga Meng terlalu kuat. Bahkan jika aku mengetahui rahasia ini, Aku tidak akan berani mengatakannya. Anak muda, Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, Kamu akan terbunuh. Orang tua berambut hitam itu memperingatkan. Terima kasih atas pengingatmu. Kata Kin Feiyang. Lelaki tua berambut hitam itu berkata sambil tersenyum, Kita sudah ditakdirkan. Mengapa kamu tidak menemani ku minum-minum? Dengan senang hati. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Aku ingat ada restoran di depan. Ayo pergi. Orang tua berambut hitam itu terkekeh Dan berjalan ke depan dengan cepat. Kin Feiyang mengikutinya diam-diam. Wolf King berkata melalui telepati, Kin si kecil, Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata, Jika saya salah, dia mengatakan ini untuk mendapatkan kepercayaan kita Dan kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh kita. Wolf King berkata, Lalu apakah yang dia katakan itu benar? Keluarga Meng menjual jamu untuk memikat para alkemis agar membelinya. Itu pasti benar. Tapi cucu apa? Dia pasti mengabaikan kita dan ingin mendapatkan simpati kita. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Orang ini mengira dia sangat pintar, Tetapi dia tidak tahu bahwa Wolf King telah mengetahui identitasnya. Binatang Trenggiling berkata, Lalu tunggu apa lagi? Bunuh dia secara langsung. Kin Feiyang berkata dengan acu tak acu, Tidak perlu terburu-buru, Saya ingin melihat apakah dia memiliki kaki tangan. Sesaat kemudian, Keduanya memasuki sebuah restoran. Menurut lelaki tua berambut hitam itu, Semua restoran di kota Rubah Putih adalah milik keluarga Meng. Jadi di sini, Mereka harus berhati-hati dengan perkataan mereka. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Keduanya memasuki kamar pribadi. Tidak lama kemudian, Pelayan membawakan beberapa botol anggur Dan beberapa hidangan khas yang berbau dan terasa enak. Kin Feiyang mencicipinya, Tidak ada masalah dengan anggur dan hidangannya. Kemudian, Lelaki tua dan lelaki muda itu minum dan mengobrol. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kin Feiyang perlahan menyadari bahwa orang ini Sepertinya ingin membuatnya mabuk. Mudah. Dia memanfaatkan niat orang ini. Setelah diam-diam menginstruksikan Wolf King dan binatang Trenggiling, Mereka mulai berpura-pura mabuk. Sekitar 1 jam kemudian. Selamat menikmati. Selamat menikmati.